Halo penduduk bumi, jika kamu berpikir bahwa kamu istimewa karena tinggal di satu-satunya planet yang bisa dihuni di luar sana, pikirkan lagi deh. Apa yang membuat sebuah planet cocok untuk kehidupan? Ada banyak faktor seperti planet itu sendiri, tetangganya, dan bintang yang diorbitnya. Planet Laik Huni pada dasarnya adalah planet yang bisa menopang kehidupan dengan berbagai hal seperti akses ke air, sumber energi, dan nutrisi. Bumi misalnya berada di titik manis yang dikenal sebagai zona Laik Huni, di mana ia bisa memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Tapi hanya dengan berada di zona ini tidak berarti sebuah planet bisa dihuni. Faktor-faktor seperti tingkat radiasi yang sangat tinggi bisa membuat sebuah planet tidak bisa dihuni meskipun temperaturnya tepat. Jadi intinya kita butuh air, sesuatu untuk mengorbit, dan seperangkat nutrisi yang berasal dari bahan kimia yang bisa ditemukan di tabel periodik unsur Mendeleaf atau makanan ringan yang kamu beli. Lihatlah eksoplanet yang dinamai K218b ini. Istilah eksoplanet tidak berarti bahwa planet ini eksotis. Istilah ini hanya menunjukkan bahwa planet ini terletak di luar tata surya. Sebagian besar planet harus mengorbit sesuatu, kecuali kalau kita berbicara tentang planet-planet nakal, yang pada dasarnya adalah benda seukuran planet yang melayang-layang di angkasa, tapi tidak mengorbit bintang atau katai coklat. Alih-alih mengorbit matahari, K218b justru mengorbit bintang katai merah bernama K218b. Bintang ini bukan bintang biasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang di langit malam. Dan bintang yang satu ini sulit diamati karena kecerlangannya yang rendah. K218b memang planet yang sangat jauh. Planet ini berada pada jarak 28 parsec dari bumi. Satu parsec sama dengan 31 triliun kilometer? Coba deh kamu hitung. Petunjuk? Banyak angka nolnya. K218b adalah sub-Neptunus yang artinya memiliki radius yang lebih kecil dari Neptunus. Tapi planet ini jauh lebih besar daripada tempat tinggal kita yang sederhana ini, ukurannya sekitar 2,6 kali jari-jari bumi. Dari segi berat, K218b ini jauh lebih besar dari bumi, sekitar 8 kali lebih masif. Planet ini membutuhkan waktu 33 hari untuk mengelilingi bintang induknya, dan ia menerima cahaya bintang yang sama banyaknya dengan yang diterima bumi dari matahari. Planet ini memiliki intensitas cahaya 1,28 kali lebih besar daripada bumi, dan memiliki suhu keseimbangan minus 2 derajat Celcius. Bukan, ini bukan berarti bahwa K218b terasa seperti New York di bulan Januari. Ini hanya memberi kita gambaran tentang suhu teoritis yang ada di sana. Suhu keseimbangan planet pada dasarnya adalah suhu yang akan dimiliki planet. Jika dia memiliki radiasi yang seimbang, suhu ini terjadi ketika jumlah panas yang keluar dari planet sama dengan jumlah panas yang masuk. Jarak triliunan mil yang memisahkan kita tidak menjadi masalah bagi teleskop-teleskop canggih, seperti teleskop antariksa Kepler yang menemukan planet ini, serta teleskop antariksa James Webb yang sedang mempelajari atmosfernya. Pada tahun 2019, para ilmuwan mengumumkan mereka menemukan uap air di atmosfer eksoplanet K218b. Hal ini memicu ketertarikan yang lebih besar pada dunia yang aneh ini. Empat tahun kemudian, teleskop Webb mendeteksi karbon dioksida dan metana yang berputar-putar di udara planet ini. Karbon dioksida pada dasarnya adalah sahabat kita di bumi, manusia membutuhkannya untuk bernapas dengan baik dan menjaga pH darah kita, dan tanaman juga menyukai zat ini karena membantu mereka membuat oksigen melalui fotosintesis. Jelas kita tidak bisa bertahan hidup tanpanya, begitu juga tanpa metana. Tapi permata kecil ini membuat beberapa ilmuwan semakin bersemangat karena ditemukannya beberapa molekul gas di metilsulfida di atmosfer. Pada tahun 2023, para ilmuwan dari University of Cambridge menemukan molekul-molekul berbasis karbon seperti metana dan karbon dioksida di K218b dengan bantuan JWST. Ini bisa berarti kalau eksoplanet ini memiliki atmosfer yang kaya hidrogen serta permukaan yang berair. Ada kemungkinan ada aroma dimethyl sulfida atau DMS di dalamnya. Di bumi, zat ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan karena biasanya diproduksi oleh vitoplankton di lautan. Fakta bahwa kami menemukan petunjuk adanya DMS di K218b seperti menemukan tiket emas dalam sebatang coklat kosmik. Sekarang itu membuatmu gugup, kan? Mengapa DMS begitu penting? DMS adalah pahlawan super di planet kita yang memainkan peran penting dalam siklus belerang dan bahkan mempengaruhi iklim kita dengan membantu pembentukan awan. Dan menemukan DMS di planet lain bisa jadi pertanda adanya kehidupan yang mirip dengan kehidupan di bumi. Sepertinya planet ini adalah tempat yang menyenangkan dengan suhu yang tidak terlalu panas dan semua nutrisi yang tepat untuk membuat kita tetap hidup. Jadi gimana pendapatmu tentang penampakannya secara keseluruhan? Mungkin planet ini membutuhkan waktu beberapa juta tahun untuk terbentuk meskipun suhu di bawah tanah mungkin memanas tapi seharusnya tidak ada perbedaan besar di permukaannya. Beberapa ahli percaya planet ini bisa menjadi rumah bagi lautan air atau lava cair dengan atmosfer yang kaya akan hidrogen menyerupai raksasa gas seperti Uranus atau Neptunus yang satu ini tidak terlalu cocok dengan standar bumi karena atmosfer kita sebagian besar terbuat dari nitrogen. Jika ada lautan, kemungkinan besar lautan tersebut berada di bawah lapisan es dan batu yang tebal yang dapat mengacaukan iklim planet ini. Ketika cuaca menjadi sangat panas, batas antara lautan dan langit menjadi kabur. Kita tidak yakin apakah ada lautan cair di K218b dan sulit untuk melihatnya dari jauh. Hanya dengan melihat ukuran dan berat planet ini saja tidak akan memberikan jawaban. Seluruh lautan cair masih simpang siur. Awalnya kita mengira air dalam kondisi superkritis lebih mungkin terjadi, tapi pengamatan baru menunjukkan adanya lautan cair. Gas-gas yang mencurigakan seperti hidrokarbon dan amonia mungkin bergerak dari udara ke dalam air jika memang ada samudera yang berarti tidak ada batas yang jelas antara langit dan laut. Tapi beberapa ahli mengatakan lautan batu yang meleleh bisa saja melakukan hal yang sama. Yang lain berpendapat pengaturan Neptunus mini yang kaya gas juga bisa menjelaskannya. Teleskop Hubble melakukan pengamatan dan menemukan kalau K218b memiliki atmosfer yang dipenuhi hidrogen. Mereka menduga ada uap air yang juga berada di sana, tapi itu masih menjadi misteri. Rupanya, teleskop antariksa James Webb berhasil mengintip dan melihat kurang dari 0,1 persen uap air mungkin karena planet ini memiliki atmosfer yang kering. Adapun amonia hampir tidak ada di dunia yang jauh itu, metana dan karbon dioksida tampaknya lebih dominan di atmosfer dengan persentase sekitar 1 persen. Tapi jangan berharap untuk melihat karbon dioksida lain yang ikut meramaikan pesta, konsentrasinya hanya bisa ditebak pada saat ini. Atmosfer K218b hanyalah sebagian kecil dari masa totalnya, sekitar 6,2 persen, dan mungkin memiliki atmosfer yang mirip dengan Uranus dan Neptunus. Dari segi kabut tidak banyak yang terjadi dan awan airnya masih menjadi misteri, awan tersebut mungkin berupa es meskipun ada kemungkinan juga ada awan air cair. Selain air, atmosfer juga bisa mengandung sejumlah awan amonium klorida, natrium sulfida, kalium klorida, dan seng sulfida tergantung dari jenis planetnya. Sepertinya keadaan di atmosfer bisa menjadi sedikit lebih panas dengan adanya inversi suhu yang menyebabkan situasi stratosfer, hari-hari biasa di luar angkasa. Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa model iklim yang mungkin dimiliki planet ini. Sebagai contoh, beberapa dari mereka berpikir bahwa ada suhu yang sama di seluruh planet ini, kecuali jika planet ini berputar sangat cepat dan perbedaan suhu antara kutub dan katulistiwa sangat kecil. Tapi semua itu hanya spekulasi pada saat ini. Jumlah radiasi yang diterima K218b dari bintangnya mirip dengan yang diterima bumi. Temperatur di planet ini bisa berkisar dari sangat dingin sampai hangat. Apakah planet ini bisa mendukung kehidupan? Tergantung pada atmosfer dan awannya. Para ilmuwan menduga mikroorganisme dari bumi bisa bertahan hidup di sana, bahkan dengan semua hidrogen. Tapi sulit untuk mengetahui apakah ada kehidupan di K218b karena gas-gas yang biasa kita cari mungkin tidak ada di atmosfernya. Para ilmuwan menduga teleskop antariksa James Webb mungkin bisa mendeteksi berbagai penanda kehidupan di planet tersebut dengan pengamatan yang cukup. 2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 exoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun exoplanet di galaksi kita saja lho. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru ke luar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu exoplanet Wolfie, yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita, berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi exoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya, saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang diorbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Exoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 masa bumi. Planet ini mengorbit bintang katai merah yang akan kita sebut sebagai ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih, Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot exoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah exoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim dibalik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi, kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700E. Hmm, apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya TOI'S WHERE US. Ukurannya hampir sebesar bumi. Kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya, kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana. Tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. TOI'S WHERE US merupakan planet keempat dalam tata surianya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya, kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hooray! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi, ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi, untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain peta kumpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan TOI'S WHERE US. Misi tes yang menemukannya. Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. Tes selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. TOI'S WHERE US berada di zona layak huni yang optimis. Terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut, sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan TOI'S WHERE US merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan. Dan ini menunjukkan potensi tes untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti tes akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002B dan GJ1002C. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri B merupakan eksoplanet dengan masa paling mendekati bumi dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang katai merah yang masanya hampir 1 per 8 masa matahari. Cukup dingin dan redup ya, tapi nggak apa-apa karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerjasama dengan dua instrumen yaitu espresso dan karminis. Hasilnya, sebuah kaufelate. Eh, bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya dan memiliki ukuran yang sangat pas sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada tujuh planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan! Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9C yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang, tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang katai merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya! Saudaranya, Bob, berada di zona layak huni bintangnya sehingga kemungkinannya besar untuk adanya kehidupan di sana. Tapi perlu diingat, suhu sebenarnya dari planet-planet itu bergantung pada atmosfernya. Ada kemungkinan bahwa Bob, yang merupakan planet terluar memiliki efek rumah kaca yang besar, membuatnya lebih mirip Venus daripada bumi. Jadi, bisa jadi planet ini terlalu panas untuk dihuni. Tapi jangan putus asa dulu. Teleskop luar angkasa James Webb yang diluncurkan pada Desember 2021 sedang menyelidikinya. Dengan teknologi mutakir dan instrumen canggih termasuk spektograf, teleskop ini bisa mengintip ke dalam atmosfer eksoplanet dan mengungkap planet-planet mana saja yang bisa dihuni. Jadi, kita lihat nanti apa yang ditemukannya. Planet ini sudah tercatat sebagai planet terestrial dalam zona layak huni nomor 2 paling disukai. Sekarang, planet ini masuk dalam daftar 7 planet mirip bumi lainnya yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari kita. Mungkin planet-planet itu akan menjadi rumah baru kita di masa depan. Atau mungkin kita perlu memperbaiki rumah yang kita miliki saat ini. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati momen ini dan rayakan semua penemuan baru ini. Gak ada yang tahu berapa banyak lagi planet yang akan kita temukan di masa depan. Mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap tahun ya. Apakah ribuan planet? Jutaan? Sementara itu, Bob dan Ray, Hansel dan Gretel, Toys Were Us, Wolfie dan ibunya. Mereka semua akan selalu ada di luar sana menunggu kita. Kamu mendarat di permukaan bulan? Rasanya gak biasa. Kamu merasa lebih ringan di sini dan lebih mudah untuk berjalan. Kamu memutuskan untuk mencoba ide obsesifmu melompat di satelit alami bumi itu. Meski kamu mengenakan pakaian antariksa yang besar, kamu tetap bisa melayang ke udara. Wuhuu! Kamu pun melanjutkan jalan-jalanmu di permukaan bulan, lalu kamu merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakimu bergetar ya? Rasanya kayak baru terjadi gempa di bulan. Tapi itu mustahil? Atau emang bisa? Anehnya firasatmu kali ini tidak mengecewakanmu. Gempa bulan memang ada. Faktanya, ada empat jenis gempa bulan yang cukup kuat untuk dideteksi dari jarak jauh. Ada gempa bulan dalam yang terjadi lebih dari 600 km di bawah permukaan, lalu ada juga tumbukan meteoroid. Gempa termal terjadi ketika kerak bulan yang dingin mengembang, yakni saat matahari pagi menyenari bulan setelah malam-malam beku selama dua minggu. Lalu ada juga gempa bulan dangkal. Gempa bulan dangkal adalah satu-satunya gempa yang mirip dengan gempa di bumi. Gempa bulan dangkal terjadi 20 sampai 30 km di bawah permukaan. Gempa ini paling kuat dan berbahaya. Antara tahun 1972 sampai 1977, jaringan seismik Apollo mencatat 28 gempa bulan seperti ini. Sebagian di antaranya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Di bumi, gempa seperti ini cukup kuat untuk meretakkan plaster rumah dan memindahkan perabotan berat. Ditambah lagi, gempa bulan dangkal bisa terjadi lebih lama dibandingkan dengan gempa bumi. Sekali terjadi, gempa ini bisa berlangsung hingga 10 menit. Sedangkan gempa bumi biasa, biasanya berlangsung selama 10 hingga 30 detik. Ilmuwan masih belum yakin apa yang menyebabkan gempa bulan dangkal dan bahkan di mana tepatnya gempa itu terjadi. Salah satu teorinya adalah gempa bulan terjadi di tepi kawah besar yang relatif muda, yang mungkin amblas dari waktu ke waktu. Menariknya, bulan dan bumi bukanlah satu-satunya tempat terjadinya gempa. Ilmuwan juga merekam gempa, getaran, dan guncangan di area lain di tata surya kita. Misalnya saja, Merkurius. Beberapa tahun lalu, ilmuwan menemukan kalau planet ini menyusut. Itulah sebabnya planet ini tampak aktif secara tektonik. Atau ambil contoh saja, Venus. Venus merupakan teka-teki tektonik bagi para ahli. Saat ini Venus tidak punya lempeng tektonik dan mungkin tidak akan pernah punya. Tapi, permukaannya memiliki lipatan dan patahan dan kelihatannya seperti punya lempeng tektonik. Di sisi lain, fitur-fitur ini mungkin muncul karena proses lain, misalnya aktivitas vulkanik. Tapi meski kita belum pernah mengamati gempa Venus, ilmuwan yakin mereka bisa mendeteksinya karena getarannya tampak seperti riak di atmosfer tebal planet itu. Sekarang kita ke Mars. Kita tahu pasti bahwa planet ini aktif secara seismik. Pesawat pendarat NASA menempatkan seismometer di permukaan planet merah itu dan pada tahun 2019, alat ini berhasil mengukur gempa Mars yang pertama. Setelah itu, pendarat itu terus merekam gempa, tapi gempa-gempa itu sangat lemah dan kalau terjadi di planet kita, gempa-gempa itu akan tertutupi oleh suara dari lautan bumi. Tapi sebuah benda angkasa tidak harus berupa planet untuk memiliki tektonik aktif, lihat saja Pluto. Saat ini planet kerdil ini aktif secara geologis. Pada tahun 2014, wahana New Horizon milik NASA terbang melintasi sistem Pluto dan merekam fitur-fitur geologi yang kompleks di planet katai ini. Ilmuwan menyimpulkan bahwa Pluto mungkin mengalami gempa bumi atau mungkin disebut gempa Pluto ketika lautan cairnya membeku dan mencair di bawah kerak es planet kerdil ini. Bulan-bulan Jupiter, Europa dan Io serta bulan-bulan Saturnus, Titan dan Enceladus juga aktif secara geologis meski ukurannya kecil. Fitur-fiturnya beragam dari gunung berapi dan semburan air hingga potensi adanya lautan di bawah permukaan. Oke, aku yakin kamu belum tahu fakta-fakta keren tentang gempa yang terjadi di planet kita? Ada satu tempat di bumi di mana 90% dari total keseluruhan gempa bumi terjadi. Tempat ini disebut cincin api dan membentang di sekitar samudera Pasifik dari Selandia Baru sampai ke Amerika Selatan. Hmm, menurutku bentuknya lebih mirip tapal kuda sih. Para ahli menyatakan bahwa gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya ini disebabkan oleh banyaknya gunung berapi di wilayah tersebut dan pergerakan lempeng tektonik yang konstan. Sekitar setengah juta gempa bumi terjadi di bumi setiap tahunnya, tapi banyak di antaranya terjadi jauh di dalam kerak bumi dan hanya peralatan khusus yang bisa mendeteksinya. Kita merasakan sekitar 20% gempa bumi, cuma 100 di antaranya yang menyebabkan kerusakan. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chile pada bulan Mei 1960. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan gempa itu benar-benar dasyat. Selama gempa terjadi, seismograf mendeteksi dan merekam gelombang seismik yang menjalar ke seluruh dunia. Gelombang tersebut menguncang planet ini selama berhari-hari. Ada pun gempa bumi paling kuat yang terjadi di Amerika Serikat berkekuatan 9,2 skala Richter dan terjadi di Alaska. Oh iya, Alaska juga California adalah negara bagian yang paling rawan gempa bumi di Amerika Serikat dan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Gempa berkekuatan 7 skala Richter terjadi di sana hampir setiap tahun. Sebuah gempa bumi besar sebenarnya mampu memperpendek durasi satu hari. NASA menyatakan bahwa gempa bumi yang sangat besar bisa menggeser poros planet kita dan dengan demikian mengubah durasi hari yang kita jalan. Tapi kita tidak menyadarinya karena perubahan ini diukur dalam mikrodetik. Satu mikrodetik adalah sepersejuta detik. Ilmuwan berpendapat bahwa gempa bumi 9,1 skala Richter yang terjadi pada tahun 2004 di Sumatera memperpendek durasi hari kita sebanyak 6,8 mikrodetik. Para ahli terbaik pun tidak bisa memprediksi gempa bumi. Hal ini sebagian besar karena mekanisme yang memicu gempa berada sangat dalam di bawah tanah. Namun sekarang ini, orang-orang sudah mempelajari cara untuk mengetahui waktu yang lebih tepat kapan gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi dapat dipicu oleh letusan gunung berapi atau katakanlah tabrakan meteor. Tapi sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik planet kita. Permukaan bumi terdiri dari 15 hingga 20 lempeng tektonik yang terus bergerak. Tekanan meningkat ketika lempeng-lempeng itu bergeser dan ini bisa membuat kerak bumi pecah. San Francisco pun sedang bergerak menuju Los Angeles saat ini. Kecepatan pergerakannya sekitar 5 cm per tahun. Itu sama cepatnya dengan pertumbuhan kuku manusia lho. Hal ini terjadi karena kedua sisi patahan San Andreas, yakni patahan benua yang membentang sepanjang 1.200 km sampai California, saling bergesekan. Jadi dalam beberapa juta tahun lagi, Los Angeles dan San Francisco bisa jadi tetangga. Danau, kolam, dan kanal menjadi sedikit lebih hangat dan mulai berbau sebelum terjadi gempa bumi. Hal ini terjadi karena gas-gas dilepaskan ketika lempeng tektonik bergeser. Sebagian besar hewan merasakan tanda-tanda ini dan mengubah perilakunya. Sebagai contoh, ilmuwan melihat kodok menghilang sebelum gempa bumi di Italia pada tahun 2009. Tapi begitu bencana alam itu berakhir, kodok-kodok itu muncul lagi. Bahkan setelah gempa bumi berakhir, kamu mungkin masih melihat air berguncang di kolam renangmu. Kamu nggak perlu khawatir, ini adalah fenomena yang disebut SES. Air bisa terus berguncang selama berjam-jam setelah gempa berakhir. Sebagai contoh, kolam renang di University of Arizona, kehilangan sebagian air akibat SES yang disebabkan oleh gempa bumi di Meksiko yang terjadi dua ribuan kilometer jauhnya. Pada tanggal 27 Februari 2010, gempa bumi besar terjadi di Chile. Gempa tersebut berkekuatan 8,8 skala Richter. Akibatnya gerak bumi di wilayah itu terkoyak secara dramatis sampai-sampai sebuah kota bernama Conception bergeser sejauh 3 meter ke arah barat. Gempa bumi lainnya mengakibatkan gunung tertinggi di dunia, Everest, menyusut sekitar 2,5 cm. Hal ini terjadi pada tahun 2015 ketika gempa berkekuatan 7,5 skala Richter menyebabkan beberapa gunung Himalaya menyusut. Orang Jepang dulunya percaya bahwa gempa bumi disebabkan oleh Namazu, yakni ikan lele raksasa yang hidup terrendam dalam lumpur di bawah pulau-pulau Jepang. Ikan ini akan meronta-ronta menyebabkan aktivitas seismik. Sedangkan orang Yunani kuno, mereka percaya bahwa dewa laut yang kuat, Poseidon, yang menyebabkan gempa bumi dengan memukulkan trisulanya ke bumi ketika marah. Menurut mitologi Hindu, ada delapan gajah yang menahan bumi di tempatnya. Kedelapan gajah ini bergantian menyeimbangkan diri di atas punggung kura-kura raksasa yang berdiri di atas lilitan ular yang lebih besar lagi. Dan setiap kali salah satu dari hewan-hewan ini bergerak, gempa bumi pun terjadi. Asik saatnya piknik. Setelah selesai packing, kamu siap meluncur ke destinasimu. Perjalananmu dimulai dari Amerika Serikat menuju Maroko sebagai destinasi pertama. Dan untuk kesana, kamu gak perlu repot-repot pesan tiket atau naik pesawat. Semua benua saling menyatu dalam satu bongkahan besar. Maka gak akan ada tektonika lempeng. Yang ada cuma lempengan batu besar yang tersangkut di mantel bumi. Jadi, gempa, tsunami, dan gunung berapi juga gak ada. Kamu nyetir mobilmu dari pesisir barat menuju pesisir timur Amerika Serikat. Melewati spot-spot umum seperti Texas, Missouri, New York, dan seterusnya. Sesampainya di perbatasan, kamu langsung disambut dengan pelang selamat datang di Maroko. Dan setelah masuk ke negara itu, banyak orang mulai menyapamu. Mereka juga memahami bahasamu, karena tiap negara saling bertetangga. Setelah Maroko, kamu mengendara ke utara menuju Eropa dan sejumlah tempat di Asia, sebelum kembali ke selatan menuju Australia dan India. Karena semua negara berdekatan, budayanya juga punya kemiripan. Jepang bukan lagi negara kepulauan. Malahan, di situ gak ada pulau besar. Dari Maroko, kamu meneruskan perjalanan ke utara hingga ke perbatasan Spanyol. Setelah puas menikmati tapas dan musik flamenco, kamu melewati kota Cinta Paris menuju Islandia. Negara ini ternyata gak diselimuti dengan es, dan cuaca di sini cukup hangat. Islandia berada dalam satu garis lintang dengan Jerman, tapi gak punya pegunungan sebagai pemisah. Negara ini gak punya gunung berapi terkenal seperti di bumi kita saat ini. Tapi penduduknya sangat ramah. Karena gak ada tektonika lempeng, pegunungan gak bisa terbentuk di Panjia, sehingga gak ada manusia yang hidup di ketinggian. Dalam perjalanan menuju Eropa, kamu melihat tornado di Cakrawala. Kamu pun segera menjauh sebelum tornado itu mendekatimu. Tornado perlu tanah datar agar tetap bertiup, dan posisi Panjia setinggi permukaan laut. Jadi bencana alam ini sudah dianggap sebagai pemandangan biasa. Sedangkan di daerah tropis, topan dan badai tropis bisa sangat mengancam. Kamu berhasil lolos dan tiba di Italia untuk makan pasta lezat. Kamu juga menikmati pemandangan memukau sebelum melanjutkan perjalanan ke utara, melewati Skandinavia, lalu muter sebentar ke Greenland yang sangat hijau. Greenland gak lagi berlokasi di kutub utara di dekat lingkar aktik. Kamu bermalam di situ, kemudian melanjutkan perjalanan di Eropa. Matamu dimanjakan oleh pemandangan cantik di sepanjang perjalanan ke Tiongkok, dan akhirnya sampai di Jepang. Kawasan ini gak sedingin bumi dimasak sekarang, tapi luasnya tetap sama. Negara-negara di Asia Tenggara menjadi tempat terdingin di Panjia, dan Tiongkok menjadi kutub utaranya. Saat ini, kamu lagi menuju ke Tiongkok untuk menyaksikan kecantikan Aurora Borealis, sambil menikmati makanan Chinese yang lezat. Vietnam gak punya hutan hujan tropis, dan suhunya lebih dingin. Salju terus turun di negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, dan sebagian India. Kehidupan hewan juga sangat berlainan. Beruang kutub biasa berkeliaran di dekat Manila dan Bangkok. Singa laut juga cukup lazim terlihat dibandingkan dengan ikan tropis yang ngumpet di balik karang. Kamu juga bisa ngeliat muskan ada di Malaysia dan macan tutul salju di Indonesia. Setelah menyentap hidangan lezat, kamu kembali ke mobil, dan ternyata mobilmu mogok. Kamu udah berpergian hampir selama seminggu tanpa ngecek kondisi mobilmu. Perjalanan daratmu belum berakhir, Jadi, kamu pesen tiket pesawat dari India Utara ke India Selatan. Cuma kedua negara ini yang lokasinya terpisah. Kamu udah duduk di atas pesawat Panjia Air sambil menikmati pemandangan paling spektakuler yang pernah ada. Semakin mendekati pusat Panjia, suhunya semakin naik. Karena laut sangat jauh, curah hujan di area ini terbilang sedikit, dan udaranya nggak lembab. Kawasan Afrika dan Amerika Selatan menjadi tempat paling panas di dunia. Brazil punya banyak gurun, tapi penduduknya masih nge-fans berat dengan olahraga sepak bola. Setelah melalui banyak transit, akhirnya kamu tiba di India Selatan. Dan masih ke selatan, akan ada Australia, Antartika, dan Selandia Baru, yang menjadi negara paling selatan. Kemudian, kamu nyewa mobil untuk berkeliling kota, lalu mampir di Nepal, yang jaraknya nggak terlalu jauh. Gunung Everest masih berdiri di tempatnya, tapi cuma setinggi bukit. Namanya sekarang berganti menjadi Bukit Everest. Di kawasan selatan ini, suhunya sedingin kutub utara. Sydney dan Melbourne punya sejumlah resort ski terbaik, tapi lerengnya nggak terbentuk alami oleh gunung yang menjulang. Kamu terus bergerak ke selatan menuju Australia untuk melihat pemandangan lain. Nggak seperti Australia sekarang, satwa liarnya nggak begitu unik dan beragam. Evolusi nggak begitu berkontribusi dalam menciptakan spesies baru atau membuatnya lebih bervariasi. Predator puncak dari jutaan tahun lalu masih sama seperti sekarang. Dan karena daratannya menyatu, migrasi hewan jauh lebih gampang daripada di bumi kita. Jadi, kamu akan terbiasa melihat gajah di Afrika berjalan menuju Spanyol dan Portugal saat cuaca dingin. Banyak hewan yang sebelumnya punah secara alami mulai hidup lagi. Misalnya, wuli mamut dan kucing bergigi pedang. Karena kebanyakan negara berada di dekat katulistiwa, hewan yang cocok di kondisi ini seperti hidup subur dan bertambah banyak. Setelah Australia, kamu pergi ke Antartika untuk bersenang-senang. Daratan besar ini bukan benua terpencil yang berada di bagian paling selatan. Tempat ini menjadi negara yang punya banyak penduduk dan berbagai aktivitas menarik. Pariwisata telah jadi sektor populer karena aksesnya sangat mudah. Setibanya di Antartika, kamu langsung disambut oleh banyak penduduk lokal. Kamu juga nyobain masakan lokal dan ngedengerin musik tradisional mereka. Sebelum melanjutkan perjalanan, kamu mendapat souvenir. Jadi, kamu berkendara ke arah barat menuju Afrika Selatan yang juga agak dingin. Dengan negara-negara yang saling bertetangga, ekonomi dunia selalu meroket karena impor dan ekspor dilakukan dengan jalur darat. Jadi, tiap negara punya jaringan kereta api dagang yang menghubungkannya ke seluruh dunia. Kapal memang masih ada, tapi kurang diminati. Dan karena daratannya rata, pembangunan jaringan kereta api jauh lebih mudah daripada di area bergunung-gunung atau di perairan. Setelah perjalanan ke Afrika Selatan, kamu lanjut ke Argentina untuk menikmati pemandangan di sana. Kamu juga berkeliling Cili, lalu kembali ke pesisir. Kamu terus berjalan di sepanjang negara sempit ini hingga tiba di Peru, kemudian lanjut ke Meksiko. Ke pantai dulu yuk! Setelah menghabiskan waktu di area terdingin di dunia, akhirnya kamu bisa nyantui di pantai sambil menikmati minuman segar. Kamu berpesta dengan warga lokal dan main jet ski di atas gulungan ombak. Rumahmu udah deket tuh, jadi kamu naik pesawat dan pulang sambil membawa banyak suvenir dan kenangan indah. Perjalanan ini berlangsung selama sebulan. Perjalanan sejarah juga jadi berlainan dan dimulai dari zaman penjelajahan. Bukannya merakit kapal untuk berlayar ke berbagai benua, penjelajah bikin karavan untuk melakukan perjalanan darat dan mempelajari berbagai budaya. Tanpa terpisah oleh laut, bar terbarang udah dimulai jauh lebih lama dari zaman penjelajahan. Manusia jadi lebih mudah bermigrasi kapanpun dan kemanapun. Kalau nggak suka panas, yaudah, pindah aja ke utara atau ke selatan untuk nyari angin. Dan kalau kamu kurang suka dengan cuaca dingin, pindah aja ke daerah beriklim tropis. Seiring berjalannya waktu, penemuan automobil jauh lebih cepat dari dugaan. Investasi di bidang perkapalan dan perahu dianggap nggak begitu diperlukan. Sumber daya alam juga tersebar di berbagai penjuru panjia, membuat sebagian negara lebih kaya dari negara lain. Tapi dengan budaya dagang seperti ini, kekayaan antar negara jadi lebih mudah terdistribusi. Samudera luas memiliki pulau-pulau kecil yang sudah dijelajahi, tapi berlayar dari pesisir Meksiko akan membawamu mengelilingi dunia menuju Turki. Terbang melintasi samudera sangat terbatas, terutama dengan jaringan kereta api yang super maju. Tapi jalan-jalan dengan mobil jauh lebih seru. Di antara semua planet tata surya, bumi kita unik karena satu-satunya yang memiliki kehidupan. Tapi bagaimana jika kita punya pesaing? Bagaimana jika bumi kedua muncul begitu saja? Maka akan ada dua skenario berbeda. Yang pertama adalah kehancuran kedua planet. Yang kedua memiliki akhir yang tak terduga, tapi cukup logis. Tapi mari kita mulai dengan skenario bencana. Bumi kedua dengan kondisi sama hanya ada jika benar-benar menerima kadar sinar matahari yang sama dengan planet kita. Orbit yang diikuti bumi kita sempurna untuk mendapatkan kadar panas matahari yang diperlukan. Jika kita sedikit lebih jauh, seluruh permukaan planet kita akan menyerupai Antartika. Dan jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, kita semua akan tinggal di gurun besar yang dihuni makhluk hidup yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk bumi kedua yang identik dengan kita, planet tersebut harus mengikuti orbit planet kita. Dua benda besar bisa berada dekat satu sama lain. Penyatuan bumi dan bulan adalah contohnya. Tapi, kalau objek kedua memiliki berat dan ukuran yang sama dengan planet kita, tidak akan ada cukup ruang bagi keduanya. Gravitasi dua bumi akan menjadi masalah besar. Dua dunia akan bertabrakan karena keduanya akan saling menarik. Proses ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Dan pada akhirnya, keduanya akan berubah menjadi satu dunia raksasa. Dan serpihannya akan terlontar di sekitar planet yang baru terbentuk menyerupai cincin di sekitar Saturnus. Atau salah satu planet akan mendorong yang lain keluar dari orbitnya. Dalam hal ini, salah satu bumi akan melaju menuju matahari dan terbakar di atmosfernya. Penting diingat bahwa bumi bergerak pada kecepatan 107.826 km per jam setiap saat. 80 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan sekarang, bayangkan dua planet besar yang saling mendekati dengan kecepatan seperti itu. Bahkan, organisme mikroskopis hidup di mulut gunung berapi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kedua bumi bertabrakan. Bahkan, bulan akan hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakannya. Tapi, mari kita bayangkan bumi kembar mengikuti orbit lain di suatu tempat antara Mars dan bumi. Bahkan, dalam situasi ini, kehidupan orang akan berubah selamanya. Omong-omong, teori yang menyatakan bumi mungkin memiliki kembaran muncul sejak lama. Ilmuwan masa lalu percaya planet kedua bisa bersembunyi di sisi yang berlawanan dari matahari. Berkat teknologi modern dalam astronomi, kita tahu teori ini tidak benar. Jika tidak, teleskop kita dan peralatan lainnya akan sudah menangkap beberapa sinyal dari planet ini. Para ilmuwan mempelajari benda-benda angkasa yang berjarak ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mereka pasti akan memperhatikan dunia lain di kawasan ini. Bagaimanapun, mari kita bayangkan bumi kedua memang ada dan kita telah menemukannya belum lama ini. Seluruh bidang astronomi dan astrofisika akan segera menerima dana senilai ratusan miliar dolar. Studi tentang kembaran bumi akan menjadi prioritas bagi banyak orang. Para ahli akan mengemukakan ratusan hipotesis seperti apa bumi kedua dan apa yang terjadi di sana. Planet ini berada pada jarak yang hampir sama dari matahari seperti kita. Ini berarti cuaca harus sama di sana. Segera saja, ilmuwan menemukan bahwa kembaran bumi punya air cair dan benua. Tapi berbeda dengan kita. Bentuk dan lokasinya berbeda. Kemungkinan besar, di sana juga ada kehidupan. Tapi, apa asal-usulnya? Ada hipotesis yang menyatakan kehidupan di planet kita muncul berkat asam amino dibawa ke bumi oleh meteorit. Sangat mustahil hal yang sama terjadi pada dunia lain. Kehidupan kemungkinan besar muncul di sana dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin, ikan tidak keluar dari air di planet itu dan makhluk cerdas pertama muncul di laut. Bentuknya bisa seperti amfibi dengan sisik dan siripnya atau gurita seperti monster dengan tentakel besar. Ikan di bumi kedua bisa saja keluar dari air dan menumbuhkan kaki dan tangan. Tapi bagaimana jika semua makhluk ini tidak suka berjalan di tanah? Lalu, dunia ini mungkin dihuni oleh manusia burung cerdas atau kehidupan bisa saja berasal jauh di dalam tanah. Kemudian, evolusi akan menciptakan tikus mondok humanoid atau cacing yang sangat kompleks. Untuk mencari tahu pasti, para ilmuwan mengirim rover ke sana. Misi serupa ke Mars sukses besar. Jadi, seharusnya tidak ada masalah dengan yang satu ini. Semua orang di bumi sedang menunggu. Apa yang akan ditemukan oleh rover di sisi lain? Butuh beberapa tahun agar rover tiba di sana. Anehnya, dua hari setelah peluncuran, rover kembali. Tapi, ini bukan rover kita. Selama ini, penduduk bumi kedua telah mengawasi planet kita juga. Pada satu titik, mereka juga mengirim probe yang terbuat dari bahan yang sama dengan kita. Probe tersebut punya kamera dan alat perekam. Tapi, semua orang khawatir karena rover tersebut terlihat mirip dengan laba-laba mekanis. Mungkinkah tarantula raksasa hidup di dunia itu? Para ilmuwan memahami kita perlu berkomunikasi. Kita mengirim tamu kita sinyal radio dengan beberapa informasi tentang peradaban kita. Mereka menangkap pesan ini juga mengirim sinyal mereka sendiri. Berisi simbol aneh yang menyerupai goresan. Para ahli bahasa di seluruh dunia mencoba menguraikannya. Sementara itu, para astronom mengirimkan rekaman pidato manusia kepada para tamu. Beberapa hari kemudian, satelit kita menangkap pesan dari tetangga luar angkasa kita dengan suara mereka. Ilmuwan akan memutar rekaman itu. Seluruh dunia mendengarkan dengan napas tertahan. Terdengar geraman. Geraman mengerikan dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ada jeda dan irama yang tidak biasa. Tapi, tidak ada yang menyerupai ucapan manusia. Seisi bumi panik, semua negara bersiap menghadapi invasi. Hal paling penting sekarang adalah membangun perisai untuk melindungi planet ini. Tidak ada yang bisa menerjemahkan pesan. Mungkin saja tetangga kita juga tidak bisa memahami kita. Semua orang membuat upaya terakhir untuk membangun beberapa kontak. Kita mengirimkan video dengan bahasa isyarat dan tanda bahwa kita hanya menginginkan perdamaian dan kerjasama. Jawabannya tidak butuh waktu lama. Satelit kita menerima file video mereka. Ilmuwan memutar kembali rekaman tersebut. Isinya sangat mengejutkan. Kita melihat dinosaurus dalam baju robot. Kehidupan di bumi kedua berkembang dengan cara sama seperti di planet kita. Tapi, meteorit jumbo yang tersebut itu tidak jatuh di sana. Selama jutaan tahun evolusi, dinosaurus menjadi mahluk pintar. Dalam video, mereka mengeram dan menunjuk dengan cakar mereka pada gambar bumi kita. Kemudian, mereka mengeram lebih keras. Dan apakah itu tawa? Rekaman berakhir. Banyak orang menganggap ini pengumuman invasi. Beberapa tahun telah berlalu. Selama waktu ini, ilmuwan telah bertukar pesan dengan dinosaurus beberapa kali. Dan tampaknya kita mulai memahami mereka. Ternyata, para reptil itu juga menginginkan perdamaian. Mereka mengatakan bahwa planet mereka pernah dihuni oleh humanoid yang mirip manusia. Tapi, banjir besar melenyapkan mereka. Dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi mahluk cerdas. Akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum banyak orang menginjakan kaki di planet mereka. Dan ketika ini terjadi, manusia akan lega menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tapi bagaimana jika tidak ada kehidupan cerdas di bumi kedua? Semua orang di bumi kita juga akan senang. Kita akan tahu bahwa kita akan selalu memiliki rumah lain. Mungkin, kita akan segera mulai menjelajahi kembaran bumi atau mulai menambang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal apapun, hidup kita tidak akan berubah segera karena planet itu akan terlalu jauh dari planet kita. Puluhan generasi akan berlalu sebelum orang-orang mulai menetap di bumi kedua. Planet kita akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya sehingga semua orang ingin pindah ke dunia baru. Awalnya, hanya orang terkaya yang mampu melakukannya. Tapi sering waktu, perjalanan ruang angkasa akan menjadi lebih murah. Orang mungkin akan menginvestasikan banyak uang untuk membangun surga di bumi kedua. Jika ini terjadi, kita akan mengunjungi dunia ini selama liburan untuk menghirup udara segar dan menikmati alam. Dalam hal apapun, populasi manusia akan tumbuh. Ini berarti bahwa cepat atau lambat, bumi kedua akan dihuni manusia seperti bumi pertama. Kemudian, orang-orang akan mulai mencari rumah baru di antara bintang. Omong-omong, jika ada kehidupan di planet yang mirip dengan kita, mungkin bentuknya seperti gurita. Bahkan, ada teori bahwa gurita datang ke bumi dari beberapa dunia lain. Setiap hewan memiliki beberapa tahap perkembangan evolusioner. Misalnya, gajah dan mamut berasal dari satu nenek moyang yang sama. 5 sampai 6 juta tahun yang lalu. Melihat lebih jauh, hampir semua mamalia berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dengan reptil. Setiap spesies telah berubah selama jutaan tahun. Hal yang berbeda terjadi pada gurita. Makhluk ini tiba-tiba muncul di atas silsilah keluarga. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi harus berevolusi menjadi gurita jutaan tahun dari sekarang. Tapi lihat, makhluk ini sudah ada di sini. Selain itu, gurita sangat pintar. Kode genetik mereka jauh lebih beragam daripada manusia. Mungkin saja, gurita aslinya pengunjung dari planet lain yang mirip dengan kita. Tapi, tentu saja, ini hanyalah hipotesis. Butiran pasir ada di mana-mana. Semuanya nempel di wajah, rambut, baju, dan sepatumu. Kamu sulit berdiri karena anginnya kenceng banget sampai bikin kamu terus jatuh. Tiupan angin dasya tiba-tiba mengempaskanmu. Sambil merangkak, kamu menuju pintu belakang. Tapi pintunya sulit dibuka. Sesampainya di dalam rumah, kamu mencoba bangkit dan mengintip keluar. Sekelilingmu dilingkupi awan, debu, dan gemuruh keras. Gawat, kamu harus segera minta tolong. Jadi semuanya bermula sejak sebulan yang lalu. Kamu sedang ada di kebun belakang rumahmu saat cuacanya sangat berangin. Tak lama berselang, kamu melihat tornado kecil di bawah pohon apel. Meski tingginya nggak sampai selutut, badai itu bisa memutar debu dan dedaunan. Kamu berusaha meredahkan angin itu dengan menginjaknya berulang kali. Tapi tornado mini itu nggak mau beranjak pergi. Karena nggak mau ambil pusing lagi, kamu kembali masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, tornado itu masih ada dan ukurannya malah semakin besar. Dan menariknya, bukan tingginya yang kian menjulang, tapi diameternya semakin lebar. Tornado itu mulai menyedot tanaman bunga di kebunmu. Kamu pun makin penasaran dan akhirnya mencatat setiap detail dari fenomena aneh ini. Setiap hari kamu mengukurnya dan menuliskan informasi yang kamu peroleh di buku khusus. Hmm, jadi pengen nulis artikel dan buku soal badai ini deh, pikirmu. Suatu hari, pohon apel favoritmu sudah tumbang. Tapi kenapa bisa gitu ya? Tornado itu masih kelihatan tenang dan terlalu lemah. Jadi nggak akan mungkin menumbangkan pohon besar. Tapi setelah kejadian ini, kamu malah ragu sendiri. Salah nggak ya kalau kamu nggak segera minta bantuan? Dan ternyata salah. Sebulan kemudian, badai minimu tiba-tiba membesar dua kali lipat dari ukuran semula. Kondisi di luar semakin nggak aman dan rumahmu seperti berada di tengah-tengah tornado beneran. Kamu nggak bisa ngeliat ke langit secara langsung karena pandanganmu terhalang oleh debu dan berbagai macam serpihan. Kebunmu berantakan, pohon-pohon banyak yang tumbang, dan semak-semak tercabut dari tanah, lalu terlempar jauh. Bel rumahmu tiba-tiba berbunyi. Sekelompok ilmuwan yang kamu hubungi telah datang untuk menolongmu. Kamu langsung mengantar mereka ke kebunmu yang telah porak-poranda. Tapi mereka cuma terdiam. Setelah beberapa saat hening, mereka mulai beraksi. Tanpa menghiraukan tiupan angin. Mereka mindahin berbagai peralatan ke rumahmu. Semuanya kelihatan rumit. Dan akhirnya, dapurmu sudah berubah menjadi laboratorium penelitian. Mereka ngasih tahu kalau rumahmu akan digunakan untuk penelitian selama beberapa waktu ke depan. Kamu membawa keperluanmu ke kamar tidur terkecil di rumahmu sambil mengamati para profesional menjalankan tugasnya. Dapurmu dipenuhi gadget yang bisa ngeluarin suara dan ketip lampu. Mereka yang memakai jaslet dan baju pelindung mulai berlarian. Tapi nggak ada satupun yang saling bertabrakan, dan semua prosesnya lancar-lancar saja. Kamu mendekati pria tua yang memakai jaslet putih, lalu nyerahin hasil catatanmu. Dia kelihatan sangat senang menerima pemberianmu. Seolah-olah baru dapat rejeki nomplok, beberapa hari kemudian, mereka semakin sibuk dan badai di kebunmu semakin besar. Rupanya para ilmuwan memperlihatkan ekspresi murung tiap kali kamu mengamati mereka. Sekitar jam 2 pagi, kamu terbangun. Matamu terbelalak saat rumahmu mulai berkuncang. Wah, tornadonya pasti makin besar hingga mengenai rumahmu tuh. Pagi harinya, sejumlah ilmuwan memberitahumu kabar buruk. Kamu harus pindah karena badai itu terus membesar. Nggak lama lagi, rumahmu akan lenyap di telan bumi. Dan kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kamu masih bengong saat mereka memintamu pergi. Memangnya kamu harus tinggal di mana? Ternyata mereka lagi mendirikan laboratorium penelitian lain di dekat situ, agar bisa mengamati badai itu secara langsung. Di dalam laboratorium juga, ada ruang kosong dengan segala perlengkapannya. Mereka bilang kamu boleh tinggal di situ untuk sementara waktu. Cara ini juga bisa memudahkan mereka. Kali aja kamu perlu menjawab pertanyaan mereka selama proses penelitian, kan? Karena nggak punya pilihan lain, kamu cuma ngikut aja. Mereka kemudian membantumu untuk mindahin barang-barangmu ke tempat baru. Setelah beberapa saat keliling rumah, kamu harus mau meninggalkan meja dan sofa favoritmu, serta tempat tidur yang nyaman. Menurut mereka, perabotmu nggak akan bisa terangkut semua. Dan keesokan harinya, kamu dapat kabar kalau rumahmu sudah lenyap di telan badai sekitar jam 4 pagi. Beberapa minggu berikutnya, pilihan badai besar itu sudah menelan dua rumah tetanggamu. Area hutan terdekat, sejumlah mobil, dan toko bunga. Tornado raksasa ini semakin mendekati danau besar sejauh beberapa kilometer dari kotamu. Para warga mulai dievakuasi, dan pihak berwenang menetapkan status darurat. Suatu hari, para ilmuwan mulai berbisik-bisik, dan raut muka mereka kelihatan lebih cemas dari biasanya. Karena penasaran, kamu nyari tahu ke salah satu dari mereka. Sesaat kemudian, si ilmuwan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Mereka telah nemu bukti yang mengonfirmasi ketakutan terbesar mereka. Jadi, menurut perkiraan, badai yang awalnya cuma berupa tornado kecil di rumahmu itu bisa berubah menjadi bintik merah raksasa di permukaan bumi. Awan merah pekat terus berputar berlawanan arah jarum jam pada kecepatan tinggi. Dan di bawahnya, kamu bisa melihat corak warna terang planet terbesar di tata surya kita, yaitu Jupiter, si raksasagas. Awan ini dinamakan sebagai bintik merah raksasa, alias badai besar yang ada di atmosfer Jupiter. Tiupan angin di tengah-tengah badai ini sangat tenang. Tapi kecepatan badai di pinggirannya bisa mencapai 680 km per jam atau dua kali kecepatan badai terdasyat yang pernah menerjang bumi. Selama puluhan tahun, ukuran bintik merah ini terus membesar. Dan sekarang sudah mencapai 1,3 kali lebih lebar dari bumi. Pusat badainya setinggi 320 km di atmosfer Jupiter. Sedangkan rata-rata badai tropis di bumi, maksimum cuma setinggi 14 km. Fenomena unik ini telah terjadi di Jupiter sejak lama karena permukaan planet ini nggak padat. Di dalamnya, terdapat lapisan awan yang terbuat dari uap, es air, dan amonia. Di bawahnya, mungkin ada lautan hidrogen cair. Sementara planet kita padat, Badai akan melambat dan terpecah setelah jaraknya cukup dekat dengan permukaan bumi. Tapi, bintik merah raksasa nggak punya tempat untuk mendarat, sehingga badai ini terus mengamuk. Para ilmuwan juga nginfoin hal yang paling aneh dan mengkhawatirkan soal badai di kebunmu. Bukannya melemah dan lenyap beberapa minggu yang lalu, badai ini masih aja ada dan bahkan terus membesar. Tiupannya juga makin kuat. Ahli yang paling berpengalaman pun masih bingung untuk ngejelasinya. Setelah menganalisis selama berhari-hari, mereka menyimpulkan kalau badai ini seharusnya nggak muncul di bumi. Hal ini terbukti ngelawan hukum alam. Tapi menariknya, komposisi badai ini agak mirip dengan bintik merah raksasa. Kamu semakin takjub, tapi kok peneliti kelihatan sangat cemas? Ternyata, badai yang tadinya mini itu kemungkinan akan membesar seperti di Jupiter. Tapi karena bumi jauh lebih kecil dari bintik merah, badai itu kemungkinan akan menelan bumi bulat-bulat. Saat membesar, badai ini akan menyapu pemukiman, hutan, dan jalan raya. Selain itu, kekuatannya juga makin dasyat. Orang-orang harus meninggalkan rumah dan dievakuasi ke tempat yang relatif aman. Sampai nggak ada lagi tempat aman. Proses ini memang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Tapi manusia sangat cepat mengantisipasinya. Masalah global ini bisa diatasi dengan dua cara. Salah satunya adalah tinggal di bulan atau planet lain, misalnya Mars. Tapi prosesnya sangat panjang. Dan badai ini akan menguasai sisi planet sebelum pesawat luar angkasa pertama bisa mengakut manusia keluar bumi. Cara lainnya yaitu para ilmuwan perlu nyoba menghentikan badai tersebut. Ada teknologi efek kacamata hitam. Milyaran ton gas padat dimasukkan ke atmosfer. Gas ini menyerap cahaya matahari, kemudian mendingimkan air laut yang ternyata menjadi mesin dari berbagai macam badai. Mereka masih belum yakin kalau cara ini akan ampuh mengatasi badaimu karena badai itu nggak terbentuk di laut, tapi di kebunmu. Wah, langitnya cantik banget. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari-cari kehidupan antar bintang dan planet di dekat bumi. Tapi rupanya, ruang angkasa juga punya mata. Perada banun jauh di sana, kemungkinan sedang mengawasi bumi. Dan kita memang nggak tahu pasti kebenarannya sih. Tapi menurut klaim para saintis, minimal ada 29 planet jauh yang penghuninya sedang mengawasi kita. Eh, ada pengagumu juga tuh. Senyum yang manis dong. Sejauh ini, telah teridentifikasi 1715-an sistem bintang tetangga di galaksi Bimasakti dan penghuninya bisa mendeteksi bumi dengan teleskop konvensional. Semua bintang ini berada di galaksi kita. Jadi kalau peradabannya bisa mengarahkan teleskop ke matahari, mereka akan menangkap titik kecil yang melintas di antara matahari dan si pengamat. Metode ini dinamakan sebagai transit. Biasanya transit digunakan untuk mendeteksi planet dalam astronomi. Kita juga bisa lho mengamati fenomena ini dari rumah secara langsung cuma dengan teleskop. Arahin aja teleskopnya ke matahari, kemudian tunggu. Ada Merkurius tuh. Planet yang paling dekat dengan matahari ini cuma kelihatan sebagai titik kecil. Proses transit Merkurius bisa berlangsung minimal selama 5 jam. Dan fenomena ini bisa terjadi sampai 14 kali dalam seabad. Transit berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2032. Catat di kalendermu ya, biar kamu nggak ketinggalan. Kita juga bisa melihat Venus, planet kedua dari matahari. Tapi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius, transitnya juga lebih jarang. Terakhir, planet ini teramati pada tahun 2004 dan 2012. Transit berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2117 dan 2125. Wah, masih lama banget ya. Penghuni sistem bintang ini kemungkinan bisa mengamati bumi. Tapi, teleskop jarak jauh punya mekanisme lain. Sebetulnya si pengamat nggak akan bisa mendeteksi titik hitam dengan matahari berada di belakangnya. Teleskop ini akan mengukur kecerahan matahari kita. Dan saat posisi bumi mulai berada di antara matahari dan si pengamat, teleskop akan mendeteksi intensitasnya akan menurun karena planet kita menghalangi cahayanya. Saintis dari peradaban di luar bumi kemudian akan mampu memanfaatkan penurunan intensitas cahaya matahari untuk menghitung ukuran planet kita. Tapi dari 1700-an sistem bintang ini, nggak semuanya punya kehidupan. Ilmuwan telah memilahnya lagi menjadi 29 planet di dekat sang bintang. Planet ini berpotensi laikuni karena ukurannya kurang lebih sebesar bumi dan berada dalam zona laikuni dari bintang induknya. Berarti jaraknya nggak terlalu mepet dan suhunya nggak terlalu ngebul untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Airnya juga nggak langsung menguap karena jaraknya nggak terlalu jauh, suhunya juga nggak terlalu dingin, dan airnya nggak berwujud es. Jadi kita bisa berasumsi kalau di sana ada peradaban, mengingat bahwa air merupakan unsur penting bagi proses terbentuknya kehidupan. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi selama 5000 tahun terakhir. Saat manusia di bumi sedang membangun piramida Giza dan Stonehenge, makhluk di luar sana kemungkinan telah mengamati nenek moyang kita. Salah satu dari planet ini cuma berjarak 11 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat bintang Ross 128 alias kata merah di rasi bintang Virgo. Di situ ada eksoplanet berukuran 2 kali lebih besar dari bumi yang termasuk dalam zona laikuni. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi secara rutin selama 2000 tahun. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, posisinya telah tergeser. Planet lain sejauh 12,5 tahun cahaya berada di dekat bintang induk T-Garden. Dari sini, transit bumi bisa teramati dan penghuninya bisa mengamati kehidupan kita selama 29 tahun. Pengamatan para ilmuwan juga tertuju pada sistem bintang Trappist-1. Di dalamnya terdapat sekitar 7 eksoplanet, hampir mirip dengan tata surya kita. Dan 4 di antaranya berada dalam zona laikuni dari bintang induknya. Tapi penghuninya nggak bisa mengamati bumi hingga 16 abad lagi. Meski begitu, kita masih bisa nyoba berinteraksi dengan semua planet ini karena jaraknya cukup dekat dan bisa menangkap sinyal radio dari bumi. Gelombang radio bisa menembus ruang angkasa dengan kecepatan cahaya. Dan planet kita telah memancarkan sinyal radio secara non-stop sejak tahun 1895. Jadi, bumi kita sangat bising dengan spektrum radionya. Kalau ada planet yang dihuni peradaban cerdas dalam jarak 125 tahun cahaya, sinyal radio kita pasti sudah sampai di tujuan. Tapi masalahnya, kita juga perlu nunggu hampir selama itu untuk mendapat balasannya. Belum lagi, mereka cuma memanfaatkan sinyal radio dalam waktu yang relatif pendek. Saat ini pun, kita lebih banyak memakai bluetooth dan serat optik daripada radio, kecuali untuk laporan lalu lintas. Lama-lama, semua sinyal radio ini juga akan lenyap. Peradaban di luar bumi yang menggunakan komunikasi radio pasti memiliki teknologi maju. Tapi bisa juga, kehidupan di luar angkasa sana jauh berlainan dari asumsi kita. Sinyal radio sudah sampai di planet tersebut, tapi penghuninya nggak bisa menerimanya. Dan saat mereka bikin antena untuk menerima sinyal radio kita, kita malah sudah nggak memancarkannya lagi. Meski begitu, para ilmuwan terus berupaya untuk mengirim sinyal radio terenkripsi ke ruang angkasa agar bisa berkomunikasi dengan peradaban di luar bumi. Pada tahun 1974, mereka telah mengirim pesan Arecibo ke medium antar bintang. Kalaupun memang ada peradaban yang memahami pesan itu, mereka akan melihat bentuk kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang manusia. Yang teratas berisi sistem nomor kita, lalu ada nomor atom, kemudian DNA kita, beserta gambar untainya di bagian bawah. Yang ini gambar manusia, di bawahnya ada gambar tata surya kita. Dan posisi bumi, planet ketiga di tata surya kita, nggak sejajar dengan planet lain. Dengan begini mereka akan tahu kalau pesan ini berasal dari bumi. Di bawahnya terdapat diagram teleskop radio Arecibo. Sebagai alternatif, pesan ke planet Nunjau di sana bisa dikirim melalui surat biasa yang diangkut dengan probe luar angkasa. Metode ini juga sudah dilakukan, Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi sampai sekarang. Pada tahun 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil sampai di medium antar bintang. Voyager 1 terbang ke bintang jauh sambil membawa pesan yang terekam dalam piringan emas. Piringan ini berisi salam dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Ada juga musik dari berbagai penjurunya, serta berbagai bunyi-bunyian seperti bunyi lautan, suara manusia, dan suara hewan. Selain itu, ada 116 foto yang termuat di dalamnya, termasuk foto manusia dan lanskap bumi. Gambar tersebut juga memuat informasi soal matahari dan DNA kita. Di wadah piringan itu, terdapat petunjuk beserta jarum untuk memutar rekamannya. Ada juga peta pulsar galaksi kita, agar astronom dari peradaban di luar bumi bisa menemukan tata surya kita. Tapi metode seperti ini punya kelemahan utama pada waktu. Voyager 1 akan sampai di destinasi pertamanya, yaitu bintang Gliese 445 dalam waktu 40 ribu tahun. Lalu, Voyager 2 akan tiba di bintang Rose 248 dalam waktu 42 ribu tahun. Dan selama sekitar 296 ribu tahun, Voyager 2 akan melintasi Sirius, bintang paling terang di langit malam. Hmm, lama banget! Peradaban di luar bumi juga bisa mendeteksi kita dengan kalkulasi dan rumus. Mereka cuma perlu lebih jeli saat mengamati matahari. Dalam sistem bintang berplanet, bintang induk nggak cuma diam. Ia berputar pada orbit kecil dan bintang yang berat ini menarik semua planet di sekitarnya. Tapi planet tersebut juga punya gravitasi dan resistansi sendiri. Akibatnya sang bintang agak bergeser, kemudian berputar. Peradaban di luar bumi bisa memperkirakan pergeseran matahari untuk menentukan masa planet di dekatnya. Dengan metode ini, para astronom bisa menemukan 548 eksoplanet. Semisal kita nyoba berkomunikasi dengan eksoplanet di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Di situ memang ada eksoplanet, tapi radiasi dari bintang induknya bisa menghancurkan semua rupa kehidupan di permukaannya. Kalaupun kita mendapatkan sinyal balasan, komunikasinya akan berlangsung super lelet, bahkan paling lambat sepanjang sejarah karena pengirimannya selama 4,2 tahun. Dan kita perlu nunggu 4,2 tahun lagi untuk dapat balasannya, baru kemudian kita bisa menindak lanjutinya. Peradaban ini nggak bisa terbang ke luar angkasa, maka kita perlu menjemput bola. Meskipun jarak bintang Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya kita, perjalanan ke situ perlu waktu selama 73 ribu tahun dengan roket konvensional. Jadi kita perlu bikin wahana antariksa yang bisa ngebut dengan kecepatan cahaya. Itu pun masih nyita waktu sampai 4,2 tahun untuk sampai di tujuan. Semisal nih, kita beneran nemu kehidupan di luar bumi yang berlokasi di seberang Bimasakti. Galaksi kita ini berdiameter 100 ribu tahun cahaya. Jadi kita perlu waktu 100 ribu tahun untuk melintasinya. Mungkin kita perlu mematahkan hukum fisika atau mengangkut semua peradaban manusia ke dalam pesawat luar angkasa raksasa yang akan terbang melintasi bintang selama ribuan tahun. Dan saat diluncurkan dari bumi, cuma kru pertama yang paling tangguh yang nantinya bisa melihat sistem bintang lain dari jendela pesawat luar angkasa. Hei, geser dikit dong, aku kan juga pengen lihat keluar. Setelah ilmuwan menetapkan 8 planet dan 200 satelit di tata surya, kita jadi makin tahu soal semesta ini. Tapi ternyata, sebagian besar misterinya masih belum terkuak. Pemahaman kita masih sangat minim dan diduga tata surya kita punya planet ke-9. Ilmuwan menyebutnya sebagai planet X atau planet 9. Planet yang belum ditemukan ini kemungkinan ada di luar Neptunus. Orbit asteroid dan planet kerdil di situ telah berubah tanpa diketahui alasannya. Bisa aja kan? Di situ memang ada planet X. Cerita soal planet misterius ini sudah ada sejak lebih dari seabad yang lalu dan pencetusnya adalah Percival Lowell. Dia memang kefens berat dengan ruang angkasa. Selain kumisnya melipis, uang di dompetnya juga nggak pernah tipis. Namanya juga orang kaya kan? Dengan uangnya itu, dia mendirikan observatorium di Arizona yang khusus meneliti pergerakan Uranus dan Neptunus. Gaya gravitasi kedua planet ini lebih lemah dari planet lain di tata surya kita. Dan kemungkinan besar di situ ada objek raksasa yang menariknya keluar dari lintasan. Pada tahun 1906, Lowell mengusulkan teori kalau di luar Neptunus, kemungkinan ada planet. Dan planet ini telah menjadi biang kerok atas terjadinya fenomena aneh di area tersebut. Lowell kemudian menamainya sebagai Planet X. Lalu pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto di Observatorium Lowell. Pola orbit aneh itu pun akhirnya bisa dicari tahu. Tim Lowell sangat antusias menyambut penemuan ini, tapi euforia mereka nggak bertahan lama. Rupanya ukuran Pluto terlalu kecil dan planet ini nggak cukup ngefek bagi planet lain di sekitarnya. Jaraknya juga terlalu jauh dan lagi-lagi mereka dibikin bingung. Kalaupun memang ada, planet X diperkirakan 10 kali lebih besar dari bumi dan radiusnya 4 kali lipatnya. Planet ini mengorbit matahari minimal selama 10.000 tahun dan jaraknya dari matahari kurang lebih 200 kalinya bumi. Atau 600 satuan astronomi dari pusat tata surya kita. Buat tambahan aja nih, satu-satuan astronomi setara dengan jarak dari bumi ke matahari. Kesannya kok jauh banget ya? Padahal sih enggak. Jarak antar objek di ruang angkasa biasanya diukur dalam satuan tahun cahaya. Dan satuan astronomi jauh lebih kecil. Oke, kita ambil contohnya pada objek terjauh yang teramati dari bumi, alias galaksi GNZ 11. Sip, galaksi ini berjarak 32 miliar tahun cahaya. Meski begitu, ilmuwan masih bisa mendeteksinya via teleskop. Padahal satu tahun cahaya aja sama dengan 63.241 satuan astronomi. Wuuuh, kalau teknologi kita bisa mendeteksi galaksi sampai sejauh itu, lalu kenapa para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri planet X? Mungkin karena planet ini memang enggak pernah ada, teori planet X banyak ditentang pada tahun 1989. Dan, gaya gravitasi misterius di Neptunus terbukti cuma mengada-ada. Parahnya lagi, ukuran Neptunus telah salah dikalkulasi. Voyager 2 kemudian terbang ke planet ini untuk menentukan ukuran yang sebenarnya. Foto terbaru yang diambil akhirnya bisa ngejelasin gaya gravitasi misterius itu yang rupanya enggak dipengaruhi oleh planet X. Tapi enggak cukup sampai di situ aja, karena teori planet ke-9 lagi-lagi mengemuka sekitar 10 tahun yang lalu. Meski teori Lowell terbukti salah, keyakinannya soal planet X ini bisa benar. Pada tahun 2015 lalu, astronom Michael Brown dan Konstantin Bettigen membuktikan adanya gaya gravitasi misterius di Neptunus. Sejumlah satelit Neptunus mengorbit secara tegak lurus dan fenomena langka ini cuma teramati di area tersebut. Gerakan gugusan asteroidnya juga khas dan pastinya enggak akan mungkin cuma asal gerak. Malahan ada juga lho satelit yang arah geraknya berlawanan dari matahari, enggak seperti kebanyakan objek lain. Ada juga planet kerdil Setna yang tertarik ke suatu objek bersama 6 planet kerdil lain. Dan semua planet kerdil ini bergerak ke arah yang sama. Brown dan Bettigen bukan cuma astronom ecek-ecek. Keduanya sangat disegani di bidangnya. Nama Konstantin Bettigen sendiri pernah termuat di majalah Forbes sebagai salah satu dari 30 ilmuwan berpengaruh di dunia. Sedangkan Mike Brown telah menggolongkan Pluto sebagai planet katai. Udah jelas lah ya, pendapat mereka pasti sangat kuat dan enggak cuma isapan jempol. Tapi keberadaan planet X cuma bisa dibuktikan dengan pencarian yang tentunya sangat sulit dilakukan karena mereka perlu menggunakan metode transit fotometri. Jadi intinya, mereka perlu mengamati sejumlah bintang dalam waktu lama serta mendeteksi cahaya redup yang terpancar. Cahaya yang meredup ini bisa saja disebabkan oleh planet yang menghalangi objek lain. Kalaupun memang begitu, berarti keberadaan planet X juga bisa dibuktikan. Nah, agar metode ini bisa berhasil, bumi, planet X, dan matahari harus berada dalam satu garis lurus. Kondisi kayak gini sangat jarang terjadi. Kalau enggak gitu, cahayanya enggak akan redup. Lagipula, metode ini cuma bisa diterapkan pada planet yang jaraknya lebih dekat dari bumi ke matahari. Wah, berarti cuma Venus dan Merkurius dong. Kalau jaraknya lebih jauh dari bumi, teknik seperti ini cuma akan buang-buang waktu. Sebagai alternatif, ilmuwan bisa mencari kandidat planet dengan teleskop canggih. Tapi sekali lagi, cara ini akan sangat sulit dilakukan. Objek terjauh yang bisa teramati di tata surya kita adalah planet kerdil far-far out. Tapi jaraknya cuma 141-an astronomi dari matahari. Atau seperempat kalinya jarak ke planet X. Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya. Dan, matahari bisa terlihat jelas karena telah memancarkan cahaya kuat. Sedangkan bulan cuma memantulkan cahaya matahari. Kemudian, bisa kita lihat. Sebetulnya cahaya bulan lebih redup dari objek lain di langit malam. Pantulan cahayanya kelihatan lebih terang karena posisi bulan lebih dekat dengan bumi. Tapi kalau jaraknya lebih jauh, sudah pasti akan kelihatan lebih redup. Di planet X beda lagi sih. Semua objek di tata surya kita terkena cahaya matahari. Karena pantulan cahaya ini, kita bisa mendeteksinya. Sedangkan planet X sangat jauh dari matahari, sehingga sangat sulit dilihat. Cahayanya juga super redup. Dan kita cuma bisa mengamatinya saat cuaca tertentu dengan teleskop super canggih. Brown dan Betty Jean telah mendirikan teleskop Subaru yang paling top di puncak gunung berapi Dorman di Hawaii. Teleskop besar ini mampu menangkap sinar lemah dari objek langit yang sangat jauh. Tapi lokasinya perlu dicari tahu dulu. Sebelum mereka benar-benar tahu lokasi planet X ini, semua prosesnya akan sulit direalisasikan. Selain itu, planet X ini terlihat paling cerah cuma selama 3 malam setiap tahun. Proses pencariannya memang nggak mustahil, tapi sangat sulit dilakukan. Malahan, kebanyakan astronom udah nyerah. Mereka menganggap planet X nggak pernah ada dan akhirnya menyimpulkan kalau itu cuma mitos. Menurut teori terpopuler, gaya gravitasi misterius itu disebabkan oleh lubang hitam kecil. Lubang hitam ini bisa menarik planet ke dalam, tapi nggak apa-apa. Ukurannya cuma kecil kok dan nggak bisa tiba-tiba nyedot planet ke dalamnya. Jadi, bumi kita masih aman seenggaknya sampai sekarang. Teori lubang hitam juga punya kelemahan karena objek ini sangat sulit dilacak. Dan meskipun masanya sebesar planet X, pusat lubangnya akan mengecil sampai seukuran jeruk. Jadi, percuma aja pakai teleskop. Untuk mendeteksi lubang hitam, kita perlu nyari sinar gamma yang terpancar oleh objek yang jatuh ke dalamnya. Atau bisa juga dengan mengirim ratusan pesawat ruang angkasa mini. Pesawat ini nantinya akan mendekati lubang tersebut. Dan saat pesawatnya tertarik masuk, kemungkinan kita juga akan bisa mendeteksinya. Tapi sebaiknya jangan menitik beratkan pada teori Brown dan Betty Jean. Karena teori ini baru saja didokumentasikan oleh NASA. Dan sebelum ada bukti kuatnya, mari kita berasumsi kalau planet X mungkin saja memang ada. 84 juta tahun yang lalu, banyak mamalia modern, burung, kelompok serangga, bahkan tumbuhan berbunga sudah ada. Dinosaurus masih berkeliaran. Spesies itu masih punya waktu 20 juta tahun sebelum insiden asteroid terjadi. T-Rex, si pemburu yang tak kenal takut, menjadi raja semua dinosaurus. Dan bumi condong sejauh 12 derajat. Bayangkan planet kita seperti coklat ruffle. Kulitnya keras, bagian tengahnya kental, berisi materi setengah padat. Lapisan teratasnya, kerak bumi, terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang mirip puzzle. Benua dan samudera berada di atas lempeng ini. 84 juta tahun lalu, mantel dan kerak bumi mulai berputar di sekitar inti luar planet kita, lalu kembali. Kalau kamu bisa melihatnya dari antariksa, itu akan tampak seolah seluruh planet kita condong ke satu sisi. Kalau terjadi sekarang, hal ini akan menggeser kota New York ke lokasi Florida. Katakanlah, planet kita seperti gasing yang berputar. Gasing akan berputar sempurna jika beratnya menyebar secara merata. Tapi, kalau kamu memindahkan sebagian beratnya ke satu sisi, gasing menjadi miring. Ini bisa disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik dan salah satunya tenggelam di bawah lempeng lain. Kita mungkin minum air yang umurnya lebih tua daripada sistem tata surya kita. Sebagian ilmuwan berpikir bahwa air yang kita miliki di bumi mungkin berasal dari titik-titik es yang melayang dalam semacam awan ruang angkasa lebih dari 4,5 miliar tahun lalu. Danau tidak selalu tenang dan menenangkan, tapi juga bisa meledak. Ini terjadi kalau di bawah permukaannya ada gas-gas vulkanik yang bisa meletus, naik ke permukaan, dan menyebabkan kerusakan besar. Seiring waktu rotasi bumi melambat, tiap tahun bulan mendapat sedikit energi dari planet kita dan perlahan-lahan menjauh dari bumi. Kedua hal ini membuat hari kita lebih panjang, tapi dengan kecepatan yang benar-benar rendah, sekitar 1,4 mili detik tiap 100 tahun. Artinya, waktu dinosaurus masih ada, satu hari cuma ada 23 jam. Dulu, planet kita berwarna ungu. Satu teori menyatakan, mikrob kuno tidak bergantung pada klorofil untuk menyerap sinar matahari, melainkan pada molekul-molekul lain. Mikrob-mikrob ini menyerap sinar hijau, lalu memantulkan kembali warna ungu yang cantik. Tiap kali nyemplung ke laut, ingatlah bahwa kamu sedang berenang di emas seharga lebih dari 700 triliun dolar. Emasnya bukan di dasar laut dan menunggu ditemukan orang, tapi dalam partikel-partikel kecil yang tersebar di air. Tempat terdalam di planet kita adalah Palung Mariana, sebuah tempat di samudera Pasifik di bawah permukaan laut. Tapi, tempat terdalam yang tidak tertutup oleh lautan berada di Antarktika. Secara teknis, tempat ini tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal dan dalam. Kedalamannya lebih dari 2.500 meter di bawah permukaan laut. Ada 60 ton debu yang jatuh dari ruang angkasa ke planet kita setiap hari. Mungkin kamu lumayan banyak menghirup debu kosmik ini waktu mau ke kantor. Ya, bentuknya debu, partikel kecil-kecil dari komet, meteorit, dan objek ruang angkasa lain. Dalol, Ethiopia, adalah tempat berpenghuni terpanas di planet kita. Antara tahun 1960 sampai 1966, suhunya 41 derajat Celcius. Dan di musim dingin sekalipun, suhunya mencapai rata-rata 37 derajat Celcius. 8 menit 20 detik adalah waktu yang dibutuhkan sinar matahari untuk mencapai planet kita. Total waktu itu tidak terlalu lama dibanding yang dibutuhkan untuk sampai ke Pluto, yakni 5,5 jam. Hampir 70 persen air tawar yang kita miliki di dunia tersimpan dalam lembaran es dan gletser. Lebih dari 96 persen air di seluruh bumi berada di lautan. Bumi itu seperti sebuah magnet besar. Inti bagian dalamnya berupa bola yang terbuat dari besi padat, dengan besi cair di sekelilingnya. Semua variasi dan perubahan kepadatan dan suhu membentuk semacam daya yang membuat besi menghasilkan arus listrik. Arus ini sejajar dengan putaran planet kita dan membentuk medan magnet. Ada banyak bintang di galaksi Bima Sakti, yaitu 100 miliar bintang, tapi jumlah pohon di planet kita jauh lebih banyak, sekitar 3 triliun. Kamu bisa mengetahui umur sebatang pohon dengan melihat lingkaran kambiumnya. Lingkaran ini juga bisa menunjukkan tentang kondisi tahun tertentu. Kalau lingkarannya tipis, berarti ada kemarau. Sedangkan lingkaran tebal, berarti telah terjadi musim hujan. Bumi adalah planet ajaib di mana batuan pun bisa berjalan. Setidaknya, sebagian di antaranya, di Death Valley, California, batu-batu itu meninggalkan jejak, sehingga kamu bisa mencatat jalur yang telah ditempuhnya. Beberapa batuan terbesar telah meninggalkan jejak sejauh 460 meter. Batu-batu dengan bagian dasar halus berjalan berputar-putar, sedang yang bagian dasarnya kasar, cenderung meninggalkan jejak lurus. Dunia di sekitar kita terdiri dari banyak atom, dan atom-atom itu sepertinya padat. Tapi 99,99 persen di antaranya hanya berupa ruang kosong. Atom hanyalah sebuah nukleus yang sangat kecil, dengan sejumlah elektron yang mengitarinya. Elektron ini adalah partikel, tapi gerakannya seperti gelombang. Elektron tidak tetap di satu titik, tapi menyebar di sejumlah probabilitas dan menempati banyak ruang. Kalau ruang kosong dalam atom kita dihilangkan, semua manusia bisa muat dalam sebuah ruangan yang benar-benar sempit, yang seukuran gula batu. Australia perlahan-lahan bergeser ke utara, yakni 7 cm per tahun. Karena gerakan tektonik, Australia berada di atas lempeng tektonik benua yang bergerak lebih cepat dibanding benua lain. Kamu akan butuh 400 ribu bulan untuk bisa membuatnya seterang matahari. Banyak banget ya, karena bulan kan cuma memantulkan sinar yang berasal dari matahari, dan tidak punya sinar sendiri, itu pun belum cukup. Kecerahan cahayanya juga bergantung pada sudut antara matahari, bulan, dan bumi. Dulu, planet tempat tinggal kita punya dua bulan, atau setidaknya begitulah yang diyakini beberapa ilmuwan. Mereka mengetahui bagian bulan yang menghadap bumi relatif lebih rata dan rendah, sedang bagian lain jauh lebih tebal dan berkerak. Menurut teori, dulu ada bulan kedua yang membentur bagian yang lebih tebal itu. Sebagian percaya bahwa bulan kedua itu masih ada. Mungkin bukan objek ruang angkasa raksasa yang bisa kita lihat dengan jelas di langit. Tapi semacam asteroid kecil yang tertarik ke dalam orbit bumi. Kandungan udara yang tertinggi bukanlah oksigen. Hampir 78 persen penyusun udara adalah nitrogen. Kalau kamu ingin melihat batuan yang sangat curam, pergilah ke Taman Nasional Ayuhitu, Kanada. Taman ini memiliki turunan vertikal terbesar, tabing tertinggi dan tercuram di Kanada. Dengan batu yang menjorok sejauh 105 derajat dan batuan setinggi 1.220 meter. Satu tim yang terdiri dari empat pria Amerika akhirnya sampai di puncaknya pada tahun 1985. Meski sudah ada 30 upaya untuk itu sebelumnya, mereka butuh waktu 33 hari untuk naik. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik adalah empat samudera di dunia. Samudera Selatan dikonfirmasi sebagai samudera kelima. Samudera ini tidak dibatasi oleh benua-benua di sekitarnya, tapi oleh arus Antarktika yang bergerak dari barat ke timur. Penelitian menunjukkan bahwa arus ini terbentuk lebih dari 30 juta tahun lalu ketika Amerika Selatan dan Antarktika telah terpisah. Ini memungkinkan air mengalir tanpa hambatan di dasar samudera itu. Gletser dan lembaran es yang mencair berarti ada lebih banyak air di samudera. Ini memberikan bobot tambahan yang menekan dasar laut, membuatnya tenggelam. Permukaan bumi tampak padat dan sepertinya permanen. Tapi setiap 500 juta tahun, permukaan bumi mengalami proses regenerasi. Lempeng tektonik saling bertabrakan. Kerak benua membentuk tekanan di kerak samudera, dan tekanan itu mengaktifkan gunung berapi. Seiring waktu, semua ini menghasilkan regenerasi dan pergantian sebagian besar permukaan bumi. Seperti tubuh kita yang meregenerasi sel-sel kulit, mengganti sel-sel lama dengan yang baru. Dari semua planet di tata surya, bumi adalah satu-satunya yang kerak luarnya terpecah menjadi permukaan lebar yang kita sebut lempeng tektonik. Ini adalah proses penting yang memungkinkan terbentuknya berbagai palung dan gunung laut, dan juga membantu melindungi bumi. Saat tumbuhan mikroskopik yang hidup di lautan mati, maka semua itu akan turun ke dasar laut. Sisa-sisanya kembali ke bagian dalam planet kita, dan didaur ulang, lalu berakhir di atmosfer. Itu melindungi planet kita agar tidak menjadi terlalu panas, dan berubah seperti Venus, planet terpanas dalam tata surya kita. Ledakan radiasi gamma yang kuat cuma berlangsung setengah detik, tapi energi yang dilepas sangatlah besar, melebihi energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. Ledakan singkat ini menerangi seluruh langit, lalu, cahaya itu berubah menjadi cahaya yang jauh lebih lembut dan lebih tahan lama. Astronom meneliti fenomena ini dengan sinar X, radio, optik, dan gelombang inframerah. Ternyata, manusia akhirnya melihat kelahiran magnetar untuk kali pertama. Magnetar ini mungkin terbentuk setelah dua bintang neutron bergabung. Fenomena ini menghasilkan kilonova, salah satu ledakan bintang paling terang dan paling besar. Cahayanya akhirnya mencapai planet kita pada 22 Mei tahun 2020 lalu. Bayangkan sebuah bintang besar, setidaknya lima kali masa matahari kita mencapai akhir hidupnya. Mungkin karena bahan bakar nuklirnya habis, jika itu terjadi, bintang ini mulai mendingin, tekanan di dalamnya menurun, dan gravitasi mulai menekan ke dalam. Kemudian, masa yang lebih dari 1 juta kali masa planet kita kolaps dalam 15 detik. Saking cepatnya, gelombang kejut yang super besar membuat bagian luar bintang ini meledak dan menghasilkan ledakan cahaya menyilaukan. Ledakan kuat ini bernama supernova. Yang tersisa adalah inti superpadat dengan kumpulan gas panas membentuk awan alias nebula yang meluas di sekitarnya. Jika mengembang cukup besar, sekitar lebih dari 10 kali ukuran matahari, kemungkinan besar bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam. Kalau tidak, dia berubah menjadi bintang neutron. Pada dasarnya, ini adalah nukleus raksasa. Yap, bagian tengah atom, sebagian besar bintang ini terbentuk dari neutron dan lebarnya jarang melebihi 32 kilometer. Sebagai perbandingan, lebar matahari kita hampir 1,4 juta kilometer atau seperti 109 bumi di jejer bersebelahan. Tapi jangan sampai bintang yang relatif kecil ini menipumu. Bobot bintang neutron setidaknya 1,5 kali lebih berat daripada matahari kita dan punya medan magnet yang intens. Kalau kamu mengambil sesendok teh bagian dalam bintang ini, beratnya akan melebihi 1 miliar ton. Saking padatnya, bintang neutron menjadi objek paling ekstrem. Perhentian berikutnya sudah pasti lubang hitam. Saat bergabung, dua bintang neutron seringnya membentuk bintang baru yang lebih berat. Dalam hitungan milidetik atau bahkan kurang, bintang ini kolaps menjadi lubang hitam. Tapi para astronom yang meneliti rekaman kiratan cahaya di bulan Maret berpikir, mungkin ada hasil lain. Mereka yakin sekali telah melihat sesuatu yang belum pernah diamati, yaitu kelahiran magnetar. Ini adalah bentuk langka dari bintang neutron dengan medan magnet ultrakuat. Magnetar ini 1.000 triliun kali lebih kuat daripada planet kita. Medannya juga begitu kuat, sampai bisa memanaskan permukaan bintang hingga 10 juta derajat Celsius. Sederhananya, magnetar adalah magnet terkuat di alam semesta. Medan magnetnya dapat mengganggu objek di sekitarnya. Atom-atom yang kurang beruntung mendekati bintang seperti itu bisa meregang menjadi garis tipis. Kalau kamu yang berada beberapa ratus kilometer dari magnetar, nasibmu juga tak akan baik. Pertama, medan magnetnya akan mengganggu bioelektrik tubuhmu. Artinya, impuls sarafmu tidak akan berfungsi lagi. Bahkan, molekulmu akan berubah akibat pengaruh medan sang bintang. Pada akhirnya, kamu akan lenyap. Jika melayang dalam jarak 160.000 km dari planet kita, magnetar mampu menghapus semua data yang ada di tiap kartu kredit di dunia. Kita sudah sampai di Neptunus. Destinasi selanjutnya, Pluto. Awas pintunya mulai tertutup. Tolong jangan berdiri di dekat pintu. Suatu saat nanti, jarak Neptunus ke Pluto akan bisa ditempuh dengan teknologi canggih dan terasa lebih dekat dibanding jarak dari Bryant Park ke Times Square. Pluto punya gunung es yang menjulang, hamparan lembah yang mahal luas, dan kawah besar berdiameter 257 km. Hampir seluas kawah terbesar di dunia. Di planet ini, nggak ada kehidupan. Alasannya tentu sudah jelas ya. Jarak Pluto dan matahari sangat jauh, sehingga suhu di sana sangat dingin. Untuk sampai di planet kerdil ini, kita perlu menempuh perjalanan sejauh bermiliar-miliar kilometer. Belum lagi, ukuran Pluto lebih kecil dari bulan, sehingga akan gampang penuh sesak kalau kita mendiaminya. Nah, kira-kira apa sih faktor utama yang menghalangi terbentuknya kehidupan di sana? Matahari punya masa dan siklus hidupnya sendiri. Di awal pembentukannya, tata surya hanyalah berupa awan gas dan debu. Nah, karena keruntuhan gravitasi di pusat awan, gas dan debu ini mulai terkumpul, kemudian menjadi lebih padat. Area ini terus menarik sejumlah materi. Dan secara bersamaan, kekekalan momentum membuat masanya mulai berputar, lalu memanas oleh tekanan superkuat. Proses ini menghasilkan piringan mirip cincin Saturnus, tapi materi penyusunnya berbeda. Tepat di tengahnya terdapat bola yang kemudian jadi matahari. Proto-bintang adalah bintang muda yang masih mengumpulkan masa. Beginilah kondisi matahari sebelum suhu dan tekanannya bisa menyalakan intinya. Jutaan tahun kemudian, matahari sudah berubah seperti sekarang. Meski begitu, kondisinya nggak akan selamanya sama. Ia akan terus memanas, lalu membesar, dan memadat. Wujudnya juga akan berubah jadi raksasa merah. Mungkin suatu hari nanti, matahari bisa menelan Venus dan Merkurius, atau malah bumi. Sekalipun nggak menelan bumi, matahari bisa ajakan makin mendekat dan menabraknya. Kalau hal ini sampai terjadi, kehidupan di bumi akan musnah. Tapi beberapa menit kemudian, matahari akan kehilangan sekitar 40% masanya, lalu menyusut hingga 10 kali lebih kecil dari ukuran semula. Cahayanya juga nggak akan seterang dan sepanas sebelumnya. Kemudian, bumi akan terbengkalai. Manusia sudah menjelajahi ruang akasa untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain. Misalnya saja, di exoplanet Kepler-62f, yang ukurannya lebih besar dari bumi. Pada saat yang bersamaan, Pluto juga mengalami perubahan. Semua sumber daya di planet kerdil ini mulai membeku, termasuk air dan gas metana, karbon monoksida, dan zat lain. Tapi, saat matahari mulai terik, Pluto perlahan makin hangat dan kehilangan banyak materinya karena ruang angkasa makin lebar. Atmosfer juga mulai terbentuk. Kalau atmosfernya cukup tebal, kehidupan di Pluto bisa saja terbentuk. Bukan hanya pesawat ruang angkasa yang akan berlalu lalang, tapi segelintir manusia akan bisa mendirikan koloni di planet kerdil itu. Bisa dibilang, suhunya nyaman, dan cuacanya juga pas. Bahkan sangat mirip dengan kondisi di bumi. Ada ngarai berisi air, pepohonan rimbunan cantik, tanah lapang, dan penampungan air mineral layak minum di permukaan tanahnya. Rotasi Pluto dan bumi berlainan. Sehari di bumi berlangsung selama 24 jam. Itu pun bisa terasa sangat lama. Kalau di Pluto, satu harinya selama 153 jam karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Setelah berjam-jam gak tidur sama sekali, tubuh kita akan kelelahan dan mata jadi merah. Maka, kita perlu tidur berkali-kali sepanjang hari di Pluto. Setahun di Pluto sama dengan 248 tahun di bumi. Dan sejauh ini, kita gak bisa menemukan teknologi untuk bikin hidup kita selama itu. Jadi, masa hidup kita gak akan sampai setengah tahun di planet kerdil ini. Mungkin rumah-rumah di Pluto perlu dilengkapi dengan ruang krioterapi. Tiap kali mau tidur, kita tinggal masuk ke situ dan bangun 50 hari kemudian dalam ukuran Pluto. Di planet kerdil ini juga ada laut dan pantai lho. Sama kayak di bumi. Cuma bedanya, lokasinya sangat jauh. Bahan makanan yang tersedia juga kemungkinan jauh lebih lezat. Kita bisa belajar cara mengolah makanan yang lebih nikmat dan bahkan mempersingkat penanamannya selama perjalanan menuju Pluto. Saat kamu menanam wortel, dua hari kemudian, sudah jadi salad aja. Atau malah, bahan salad baru mulai ada di Pluto tuh. Jamur setinggi 2 meter juga mungkin tumbuh di situ. Hewan yang turut serta dalam perjalanan ini akan dilepas di tempat barunya. Kemudian berevolusi dan beradaptasi di lingkungan baru. Hukum rimba bisa saja berubah dan singa bukan lagi si raja rimba. Bisa aja kan, kijang yang jadi penggantinya? Tanduknya 2 kali lebih besar dan tubuhnya 2 kali lebih jumbo. Kebanyakan hewan di sini hidup di bawah air, tapi lambat laun. Amfibi mulai terlihat di daratan. Sama seperti kondisi bumi di awal perkembangannya. Sayangnya, Pluto cuma bisa menjadi rumah sementara kita saat matahari berada di fase akhirnya. Pluto akan membeku, lalu kehidupan di dalamnya akan lenyap. Maka, kita perlu mencari planet Laik Huni di galaksi lain. Jarak antara zona Laik Huni dan bintang induknya sangat pas, sehingga suhunya juga pas agar airnya tetap cair. Dengan patokan ini, para ilmuwan melacak planet lain yang kemungkinan bisa mendukung kehidupan. Kita bisa mendirikan koloni baru atau membangun rumah di ruang di planet tersebut. Bentuknya nggak seperti planet atau pesawat ruang angkasa sih. Tapi kombinasi dari keduanya. Konstruksi besar mulai terlihat di ruang angkasa. Dan kita memakai mobil bergravitasi sebagai alat transportasi. Kendaraan ini akan melayang-layang menuju eksoplanet dan bisa mengangkut seluruh manusia yang ada di situ. Perjalanan ini bisa saja dilakukan karena ukuran matahari jadi sangat besar. Lalu, di puncak siklusnya, bintang induk kita ini berubah menjadi katai putih. Perjalanan ini akan berlangsung sangat lama, hingga generasi baru mulai terlahir. Kamu juga bisa lho tidur di sepanjang perjalanan menuju eksoplanet baru ini. Kalau kamu mau menikmati perjalanannya, jelas bisa dong. Semua kebutuhanmu sudah ada di atas pesawat. Mau mall super besar yang lebih wah dari mall di bumi? Ada. Mau menikmati kota-kota futuristik besar? Juga ada. Kalau area pertanian dengan tanah buatan yang subur? Ada dong. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di eksoplanet baru. Wah, rupanya kondisi di sini lebih baik daripada di bumi. Planet ini super besar dan punya banyak benua. Pusatnya juga nggak begitu jauh dari lautan. Jadi, area gurunnya cuma sedikit. Meski bintang induknya berupa katai oranya, suhunya nggak sepanas matahari kita saat ini. Ukurannya memang lebih kecil sih, tapi masa hidup katai oranya ini lebih lama. Kondisinya akan tetap stabil selama 15 hingga 45 miliar tahun. Selain itu, planet baru ini dipenuhi hutan hujan tropis karena suhunya lebih hangat. Jadi, bisa dibilang, keaneka ragaman hayati dan makhluk hidupnya akan lebih banyak. Kita juga bisa lho bikin terraform di planet ini. Sama seperti di Mars, kita bisa bikin efek rumah kaca dengan menembak komet beres dan melepaskan amonia. Sehingga planet tersebut jadi lebih hangat. Mau menanam pohon juga? Bisa kok. Mungkin kita perlu mengambil tanah yang ada di bumi atau memodifikasi tanah Mars agar mirip dengan tanah kita. Nanti juga lama-lama atmosfer di situ akan mirip dengan bumi. Kita juga nggak akan kesulitan bernafas karena ada pepohonan. Serta bisa juga melelehkan lapisan es di kutub Mars untuk menghasilkan air. Tapi kendalanya, angin surya, dan ledakan matahari kemungkinan akan mengoyak atmosfer dengan sangat cepat. Karena nggak punya magnetosfer, Mars nggak akan bisa melindungi kita dari radiasi. Jadi, planet merah ini kurang cocok untuk kita tinggali untuk jangka panjang. Siapa tahu kan, barangkali di luar sana ada planet yang sudah siap jadi rumah masa depan kita? Inilah bumi kita, 335 juta tahun yang lalu. Saat itu cuma ada satu superbenua, Panjia. Tuh kan, geraknya makin ngebut. Superbenua ini terbagi menjadi dua benua besar. Australia bergerak ke sebelah sini, sedangkan Amerika Utara dan Selatan menjauh ke sana. Afrika, Asia, dan Eropa mulai terbentuk dan terus berkembang sampai jadilah bumi kita seperti saat ini. Oke, kita lanjut. Daratan di bumi memang terus bergerak. Sebagian di antaranya akan bertabrakan atau justru saling terpisah. Tapi prosesnya akan berlangsung sampai 100 juta tahun. Daripada nunggu sampai jam murang, mending kita percepat aja yuk. 100 tahun dari sekarang, manusia terus melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dan suhu bumi makin ngebul. Permukaan laut global mulai naik sekitar 1,2 meter. Lalu, di mana Bahama? Sudah hilang. 200 tahun dari sekarang, total populasi bumi mencapai 19 miliar orang. Iklim terus memanas dan kita semakin berdesakan. Inovasi di bidang teknologi medis bisa membuat kita hidup sampai usia 180 tahun. Kok bisa sih? Karena cadangan bahan bakar fosil minyak dan gas sudah lama habis. Benua juga terus bergeser sejauh lebih dari 5 meter. Prop Ruang Angkasa Voyager 1 sebentar lagi akan memasuki awan asteroid di tepi tata surya. Inilah objek buatan manusia yang bisa terbang paling jauh di alam semesta. Seribu tahun dari sekarang, karena mengonsumsi makanan yang lebih berkualitas, rata-rata manusia bisa setinggi 2 meter. Dengan perkembangan teknologi, masalah polusi dan kekurangan bahan bakar bisa teratasi. Kita lebih sering bersantui ria karena pekerjaan kita diambil alih oleh robot. Permukaan laut terus naik setinggi 3 meter. Pulau Seisilis, Maladewa, Galapagos, dan sejumlah pulau lain sudah tenggelam. Sedangkan Denmark, Belanda, Inggris Timur, Thailand, dan Vietnam baru tenggelam sebagian. Di era ini, manusia bermigrasi secara besar-besaran. Kita percepat 5.000 tahun lagi aja ya. Saat ini tahun 8.113, dan manusia sudah siap membuka Crypt of Civilization. Ruang tertutup kedap udara ini dibangun di Georgia, Amerika Serikat. Konstruksi ini dibuat pada tahun 1940, dan di dalamnya, berisi sekitar 800 buku dengan mikrofilm, rekaman suara tokoh terkenal, dan di situ juga ada sejumlah teknologi jadu, seperti pemanggang roti, radio, dan mesinti. Sejumlah orang hebat telah membuat Crypt of Civilization untuk berjaga-jaga, jikalau bencana besar akan terjadi di masa depan. Sehingga kita nggak perlu membangun peradaban dari nol lagi, kita akan kembali menggunakan mesinti. 15.000 tahun dari sekarang, kemiringan sumbu bumi sudah bergeser, dan Sahara berubah jadi hutan tropis. Hujan selama bertahun-tahun, telah mengubah gurun gersang ini menjadi hutan lebat. 30.000 tahun dari sekarang, prop ruang angkasa Voyager 1 akhirnya meninggalkan awan asteroid di tepi tata surya. Kalau nggak nabrak objek angkasa, prop ini akan terbang di hamparan ruang angkasa gelap dalam waktu lama. 50.000 tahun dari sekarang, iklim sudah banyak mengalami perubahan sehubumi mulai turun, dan kita memasuki zaman es baru. Sinyal radio yang mengirimkan pesan khusus ke ruang angkasa pada tahun 1974 telah sampai ke penerimanya. Pesan ini berisi sistem nomor manusia, data tentang DNA kita, dan info soal tata surya. Kalaupun memang ada makhluk hidup yang menerima sinyal ini, kemungkinan kita sudah mendapat balasannya. 100.000 tahun dari sekarang, salah satu bintang terbesar di galaksi kita, Canis Majoris, meledak dengan kekuatan masif. Ledakan supernova ini bisa teramati dari bumi, bahkan saat siang hari. Malam harinya juga jauh lebih terang, karena ada cahaya kuat yang bersinar di malam hari. Lalu, apa kabar dengan bumi kita? Super vulkan mulai meletus, gunung berapi ini memuntahkan banyak lava dan kepulan abu. Awan pekat menyelimuti langit kita, sehingga menghalangi sinar matahari. Suhu bumi semakin drop, tapi kebanyakan manusia sudah tinggal di bawah tanah, jadi kemungkinan hal ini nggak begitu ngefek bagi kita. Karena bintang mulai bergerak ke segala penjuru, bentuk rasinya pun kian berubah. Hmm, berarti kita perlu nyari nama rasi bintang baru nih. 250.000 tahun dari sekarang. Wah, ada pulau baru. Pada tahun 2021 silam, pulau ini cuma berupa gunung berapi bawah laut yang ada di samudera Pasifik. Setelah ribuan tahun memuntahkan lava, akhirnya muncul juga ke permukaan laut. Kita jadi bisa melihat kemegahannya, kan? Tapi ukurannya masih belum seberapa. Air terjun Niagara telah lama lenyap, danau Erie dan Ontario sudah menyatu dan membentuk danau besar. 300.000 tahun dari sekarang, sistem 3 bintang WR104 akan beledak. Perputarannya sangat cepat, dan kemungkinan radiasi yang dihasilkan akan sampai ke bumi. Akibatnya bisa sangat membahayakan kehidupan di bumi, Voyager 1 telah sampai di bintang yang paling terang di langit malam. Serius! Jaraknya 8,6 tahun cahaya dari bumi. 500.000 tahun dari sekarang. Para ilmuwan meyakini, meteorit besar bisa sewaktu-waktu menabrak bumi. Ukurannya bisa saja sebesar 8 kali lapangan sepak bola, dan tabrakan meteorit sejumbo itu bisa menyebabkan ledakan super keras yang bisa terdengar sampai ke seantero dunia. Selanjutnya, akan disusul dengan gempa bumi dahsyat dan tsunami setinggi menara gedung kekaisaran sisi terang. Kalau ini cuma ngarang aja sih, tapi siapa tahu kan? 1 juta tahun dari sekarang, Bintang pengembara GLIS-710 terus mepet ke tata surya kita. Padahal kita sudah dikelilingi perisai asteroid besar, A1O. Tapi bintang pengembara ini mulai mempengaruhi asteroid dengan menangkap, memutar-mutar, lalu melontarkannya ke pusat tata surya. Komet besar mulai sering menghujani bumi, memicu lebih banyak tsunami dan gempa bumi. 10 juta tahun dari sekarang, Laut Merah perlahan meluas sampai ke East African Drift. Afrika sudah terbagi menjadi dua oleh teluk samudera baru. Molekul DNA manusia sudah benar-benar membusuk, tapi nggak masalah, karena kita sudah jadi makhluk digital tanpa perlu memusingkan masalah penuaan. Dan kerennya lagi, setelah menjalani proses evolusi yang sangat panjang, hewan berubah menjadi besar. Dengan antarmuka sederhana, kita bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba, simpanse, anjing, dan kucing. Kocek Barbar ternyata bukan makhluk pemarak lho, tapi hewan bijak yang suka merenungkan kehidupan. 25 juta tahun dari sekarang, Cesar San Andreas semakin memperlihatkan aktivitasnya, mengakibatkan teluk California meluap ke Central Valley. Terbentuk juga laut baru di pesisir barat Amerika Utara. 50 juta tahun dari sekarang, Afrika menabrak Eurasia. Laut Mediterania sudah hilang, muncul lagi gunung tertinggi di dunia. Hmm, namanya apa ya? Gunung Everest dong? Australia terus bergerak ke utara setelah menabrak Asia Tenggara jutaan tahun sebelumnya. Koloni manusia yang masih berada di Mars harus segera berkemas. Phobos, salah satu satelit Mars, mulai mengitari planetnya dengan orbit yang lebih rendah. Uh, bikin deg-degan deh! Diameternya sekitar 22,5 kilometer. Jadi, mereka harus segera menjauh dari situ. 60 juta tahun dari sekarang, pegunungan Rocky, Kanada sudah terkikis sampai jadi dataran rata. 80 juta tahun dari sekarang, Hawaii cuma punya satu pulau. Pulau lainnya sudah tenggelam, tapi nggak apa-apa, muncul kepulauan Hawaii baru di dekatnya. Huh, sampai juga di era 100 juta tahun dari sekarang. Atlantik menghilang, Amerika hampir bertabrakan dengan Afrika setelah Afrika menyatu dengan Eurasia. Kemudian, kita punya super benua baru, Panjia Proxima. Nggak ada lagi sisa kehidupan manusia yang bisa terlihat maupun terkubur. Akibat pergerakan benua, terowongan, jalan, gedung, dan jembatan jadi hancur lembur, hewan dan tumbuhan mulai mendominasi bumi. Lalu, nasib manusia gimana nih? Kita sudah jadi makhluk digital sekitar 90 juta tahun sebelumnya. Semuanya masih aman terkendali. Ada triliunan pikiran manusia yang hidup di hard drive raksasa, di pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi. Suhu super dingin sangat pas untuk membuat hard drive-nya tetap dingin. Kita punya jutaan komunitas, bahasa, dan budaya, sama seperti 100 juta tahun silam. Lalu bedanya apa? Kita semua menjadi satu dan nol di dunia digital raksasa yang kita buat. Tapi tenang aja, di dunia baru ini masih ada sepak bola kok. Planet ini dijuluki permata tata surya. Sebagian besar terbuat dari gas, planet ini bisa mengapung di air. Andai kamu bisa menemukan bendungan dengan lebar dan kedalaman 120 ribu kilometer. Tapi yang membuat planet ini begitu mudah dikenali adalah cincinnya yang indah. Abu-abu, coklat, dan krem. Cincin-cincin ini terdiri dari debu, batu, dan es. Beberapa bagian hanya sebesar butiran pasir, sementara yang lain sebesar gedung pencakar langit. Planet yang kubicarakan adalah Saturnus. Dan saat ini, bumi sedang meluncur ke arahnya dengan kecepatan super tinggi. Semuanya bermula pada hari biasa, lebih dari setengah tahun lalu. Tiba-tiba, bumi mengubah jalur yang telah diikutinya selama sekian miliar tahun. Tapi alih-alih melaju cepat menuju matahari, bumi malah menjauh dari bintangnya. Setelah dipikir-pikir, mungkin ini akan lebih baik. Kita punya lebih banyak waktu untuk mencari solusinya. Sebelumnya, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Akibat sejumlah alasan misterius, saat bumi meninggalkan orbit, kecepatannya tetap sama. Artinya, kita akan menempuh jarak 1,2 miliar kilometer yang memisahkan planet kita dari Saturnus dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Awalnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi. Tapi beberapa jam kemudian, semua menjadi jelas. Terlepas dari kepanikan yang melanda warga bumi, keadaan di bumi masih tampak biasa saja. Tapi dalam sekejap, bumi mulai semakin dingin. Perkiraan para astronom pun negatif. Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka dikutub dan bergerak lebih dekat ke Katulistiwa. Sebagian besar spesies, tumbuhan, dan hewan mengalami masa yang sulit. Beberapa dari mereka punah, meski kita mencoba menyelamatkannya di rumah kaca dan taman konservasi khusus. Langit berubah dengan dramatis. Dalam seminggu, kita bisa melihat Mars dengan jelas. Bentuknya mirip bola kemerahan besar yang menggantung rendah di atas kepala kita. Jupiter menjadi secerah bulan. Begitu bumi sudah sejauh Mars dari matahari, hari-hari berjalan dua kali lebih redup dibanding sebelumnya. Awalnya, atmosfer planet kita bertugas sebagai pembatas antara manusia dan luar angkasa. Itu sebabnya kita tidak langsung merasakan dinginnya. Tapi, tujuh hari kemudian, setiap orang yang berani meninggalkan rumah mereka harus dikungkung dalam pakaian musim dingin yang berat. Pada saat itu, suhu sudah turun menjadi minus 98 derajat Celcius. Suhu bahkan makin dingin setelah planet kita melewati Mars dan bergegas menuju sabuk asteroid. Dalam perjalanan kita sejauh ini, sabuk asteroid adalah wilayah yang paling berbahaya. Yap, warga bumi memang bisa mengagumi hujan meteorit yang sangat indah mewarnai langit bumi. Tapi, beberapa benda langit berhasil menembus atmosfer bumi. Objek-objek ini terhempas ke tanah, meratakan gunung, dan meninggalkan kawah raksasa. Tsunami dan gempa bumi pun terjadi. Saat ini, sebagian besar planet termasuk lautan telah berubah menjadi gurun es. Terjadi kelangkaan makanan dan sumber daya alam. Kami telah membangun kota dan terowongan bawah tanah untuk menghubungkannya. Ilmuwan bumi bekerja siang dan malam untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini. Jika tidak, inilah yang akan segera terjadi. Makin dekat planet kita ke Saturnus, planet bercincin ini akan muncul di Cakrawala. Dan bentuknya akan makin besar. Tak lama, Saturnus akan bersinar lebih terang daripada bulan Purnama. Bola besar berwarna coklat kekuningan akan terlihat bahkan pada siang hari. Tapi itu akan terlihat sangat indah pada malam hari. Alih-alih tidur, jutaan orang menghabiskan waktu berjam-jam memandangi Saturnus tumbuh makin besar. Suatu hari, jarak kedua planet ini akan menjadi sama dengan jarak bumi dan Mars dahulu. Cakram Saturnus akan berukuran sekitar seperempat bulan Purnama. Cincinnya akan sebesar 2 per 3 satelit alami kita. Tak lama berselang, kecepatan planet kita akan mulai meningkat akibat pengaruh tarikan gravitasi Saturnus. Planet bercincin ini 9 kali lebih lebar daripada bumi dan masanya hampir 100 kali lebih besar. Itulah sebabnya, alih-alih bergerak dengan kecepatan 46 km per detik, kita akan melesat di luar angkasa dengan kecepatan hampir 64 km per detik. Itu 2.400 kali kecepatan mobil rata-rata. Gravitasi Saturnus akan memengaruhi bulan lebih besar dibanding bumi. Dalam waktu singkat, satelit alami kita ini akan hilang. Bulan akan terlempar ke luar angkasa, kemungkinan besar menuju orbit elips mengelilingi matahari. Jika bumi tidak menabrak Saturnus dalam waktu terdekat, suatu hari, bulan bisa berpapasan dengan planet kita lagi. Sayangnya, reuni ini tidak akan berakhir baik. Tapi apa yang terjadi di sisi Saturnus? Saturnus adalah salah satu planet terbesar di tata surya, nomor 2 setelah Jupiter. Meski cincin yang mengelilingi planet ini sangat besar, ukurannya terbilang pipih. Tebalnya kurang dari 2 km. Meski begitu, cincin utamanya cukup besar untuk membentang dari bumi ke bulan. Tapi bagaimana planet ini mendapatkan perhiasan yang menajukan ini? Di luar topi luar cincin utama A, B, dan C, ada sesuatu yang para astronom sebut sebagai cincin F. Selain usianya yang sudah beberapa juta tahun, cincin ini adalah yang paling aneh. Cincin yang terus bergeser ini terbentuk dari bahan es dan amat sangat rumit. Lekukan, putaran, dan gumpalan bahan yang lebih cerah membuatnya tampak seperti kepangan. Saturnus punya lebih dari 50 bulan yang telah dikonfirmasi. Dua di antaranya adalah Pandora dan Prometheus, mengapit cincin F di kedua sisi. Mereka bergerak di luar dan di dalam cincin ini dan bertindak layaknya gembala. Mereka menggiring partikel es menjadi pita setebal 96 km. Tapi kenapa kedua bulan Saturnus ini melakukan tarian seperti ini? Belum ada yang tahu. Yang para ilmuwan tahu adalah saat cincin Saturnus berevolusi, materi es mengumpul dan membentuk Moonlight atau bulan kecil. Beberapa di antaranya tumbuh dan berubah menjadi bulan terbesar di Saturnus. Tapi dua di antaranya bertabrakan, begitulah cincin Misterius F muncul. Jika bulan kecil hanya terdiri dari partikel es kecil, tabrakan luar angkasa hanya akan membentuk cincin tanpa ada sisa yang lain. Tapi bulan kecil ini memiliki bebatuan padat, yang tetap utuh dan berubah menjadi Pandora dan Prometheus. Kita belum punya bukti bahwa Saturnus pernah bertabrakan dengan objek angkasa besar lain. Bumi kita mungkin yang pertama. Tapi sebelum menabrak planet itu, kita harus melewati cincinnya, termasuk cincin F. Dan tidak, planet kita tidak akan menerobos dengan mudah begitu saja. Cincin Saturnus terbuat dari partikel-partikel kecil. Gravitasi bumi akan menarik beberapa di antaranya keluar dari orbit setelah kita lumayan dekat. Ini akan menghasilkan rangkaian panjang batu yang akan mencapai planet kita. Dan nanti, saat kita melesak masuk, awan partikel es akan terseret di belakang bumi. Tapi ini tidak akan cukup kuat untuk menghilangkan cincin Saturnus sepenuhnya. Cincin ini akan terus mengitari planetnya, tapi orbitnya akan berubah dan menjadi lebih memanjang. Pita bebatuan yang indah pun akan hilang. Seiring waktu, cincin-cincin itu mungkin bisa terbentuk lagi. Tapi, bumi tidak akan memberi kesempatan seperti itu. Tabrakan dengan planet kita tetap akan membuat Saturnus terluka. Jika masih ada kemungkinan untuk mengintip ke langit, orang-orang bisa melihat cincinnya hilang satu per satu, tapi tidak lama. Dalam waktu singkat, bongkahan batu terbesar akan mulai menghantam permukaan planet kita, menyelimuti tanah bumi yang tak berpenghuni dengan kawah-kawah. Dalam skenario terburuk, bumi bahkan mungkin bertabrakan dengan salah satu dari sekian banyak bulan Saturnus. Tapi mari bayangkan, kita berhasil melewati area ini dalam keadaan utuh. Dan sekarang planet kita sangat dekat dengan Saturnus. Raksasa gas mungkin tampak kopong. Tapi bumi tidak mungkin bisa terbang menembus bola gas besar ini sampai ke sisi lain. Gravitasilah yang menyatukan semua gas ini. Gaya gravitasi itulah juga yang akan membuat planet kita bergerak makin cepat. Makin dekat, bumi ke objek antariksa yang jauh lebih besar, makin kuat tarikannya. Ini akan menyebabkan garis patahan di bumi terbelah sekaligus memicu letusan gunung berapi yang berasyat di seluruh dunia. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat besar, planet kita akan menabrak Saturnus. Atmosfer bumi akan terkompresi, menyebabkan kenaikan suhu yang dramatis dan cepat. Dan dalam waktu singkat, udara akan terbakar. Para ilmuwan mengklaim bahwa inti Saturnus padat, terdiri dari besi dan nikel, dan dikelilingi oleh lapisan berbatu. Tapi kita tidak akan pernah sampai ke sana. Bumi akan terbakar di atmosfer planet yang lebih besar ini, setelah benar-benar terkoyak. Dunia biru-hijau kita yang indah akan berubah menjadi miliaran triliun ton bebatuan yang menguap. Malangnya, mungkin bumi akan menjadi cincin Saturnus baru, menggantikan cincin yang dirusaknya. Kedengarannya memang seram. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan bumi dari Saturnus. Tapi itu hanya andai-andai yang berujung buruk. Jadi, sebelum perlu melakukan upaya seberat itu, mari selamatkan bumi dari ancaman yang sudah di depan mata. Misalnya, perubahan iklim. Planet ini dijuluki permata tata surya. Sebagian besar terbuat dari gas, planet ini bisa mengapung di air. Andai kamu bisa menemukan bendungan dengan lebar dan kedalaman 120 ribu kilometer. Tapi yang membuat planet ini begitu mudah dikenali adalah cincinnya yang indah, abu-abu, coklat, dan krem. Cincin-cincin ini terdiri dari debu, batu, dan es. Beberapa bagian hanya sebesar butiran pasir, sementara yang lain sebesar gedung pencakar langit. Planet yang kubicarakan adalah Saturnus. Dan saat ini, bumi sedang meluncur ke arahnya dengan kecepatan super tinggi. Semuanya bermula pada hari biasa, lebih dari setengah tahun lalu. Tiba-tiba, bumi mengubah jalur yang telah diikutinya selama sekian miliar tahun. Tapi alih-alih melaju cepat menuju matahari, bumi malah menjauh dari bintangnya. Setelah dipikir-pikir, mungkin ini akan lebih baik. Kita punya lebih banyak waktu untuk mencari solusinya. Sebelumnya, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 108 ribu kilometer per jam. Akibat sejumlah alasan misterius, saat bumi meninggalkan orbit, kecepatannya tetap sama. Artinya, kita akan menempuh jarak 1,2 miliar kilometer yang memisahkan planet kita dari Saturnus dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Awalnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi. Tapi beberapa jam kemudian, semua menjadi jelas. Terlepas dari kepanikan yang melanda warga bumi, keadaan di bumi masih tampak biasa saja. Tapi dalam sekejap, bumi mulai semakin dingin. Perkiraan para astronom pun negatif. Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka dikutup dan bergerak lebih dekat ke Katulistiwa. Sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan mengalami masa yang sulit. Beberapa dari mereka punah, meski kita mencoba menyelamatkannya di rumah kaca dan taman konservasi khusus. Langit berubah dengan dramatis. Dalam seminggu, kita bisa melihat Mars dengan jelas. Bentuknya mirip bola kemerahan besar yang menggantung rendah di atas kepala kita. Jupiter menjadi secerah bulan. Begitu bumi sudah sejauh Mars dari matahari, hari-hari berjalan dua kali lebih redup dibanding sebelumnya. Awalnya, atmosfer planet kita bertugas sebagai pembatas antara manusia dan luar angkasa. Itu sebabnya kita tidak langsung merasakan dinginnya. Tapi, tujuh hari kemudian, setiap orang yang berani meninggalkan rumah mereka harus dikungkung dalam pakaian musim dingin yang berat. Pada saat itu, suhu sudah turun menjadi minus 98 derajat Celcius. Suhu bahkan makin dingin setelah planet kita melewati Mars dan bergegas menuju sabuk asteroid. Dalam perjalanan kita sejauh ini, sabuk asteroid adalah wilayah yang paling berbahaya. Yap, warga bumi memang bisa mengagumi hujan meteorit yang sangat indah mewarnai langit bumi. Tapi, beberapa benda langit berhasil menembus atmosfer bumi. Objek-objek ini terhempas ke tanah, meratakan gunung, dan meninggalkan kawah raksasa. Tsunami dan gempa bumi pun terjadi. Saat ini, sebagian besar planet termasuk lautan, telah berubah menjadi gurun es. Terjadi kelangkaan makanan dan sumber daya alam. Kami telah membangun kota dan terowongan bawah tanah untuk menghubungkannya. Ilmuwan bumi bekerja siang dan malam untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini. Jika tidak, inilah yang akan segera terjadi. Makin dekat planet kita ke Saturnus, planet bercincin ini akan muncul di Cakrawala, dan bentuknya akan makin besar. Tak lama, Saturnus akan bersinar lebih terang daripada bulan Purnama. Bola besar berwarna coklat kekuningan akan terlihat bahkan pada siang hari. Tapi itu akan terlihat sangat indah pada malam hari. Alih-alih tidur, jutaan orang menghabiskan waktu berjam-jam memandangi Saturnus tumbuh makin besar. Suatu hari, jarak kedua planet ini akan menjadi sama dengan jarak bumi dan Mars dahulu. Cakram Saturnus akan berukuran sekitar seperempat bulan Purnama. Cincinnya akan sebesar 2 per 3 satelit alami kita. Tak lama berselang, kecepatan planet kita akan mulai meningkat akibat pengaruh tarikan gravitasi Saturnus. Planet bercincin ini 9 kali lebih lebar daripada bumi, dan masanya hampir 100 kali lebih besar. Itulah sebabnya, alih-alih bergerak dengan kecepatan 46 km per detik, kita akan melesat di luar angkasa dengan kecepatan hampir 64 km per detik. Itu 2.400 kali kecepatan mobil rata-rata. Gravitasi Saturnus akan memengaruhi bulan lebih besar dibanding bumi. Dalam waktu singkat, satelit alami kita ini akan hilang. Bulan akan terlempar ke luar angkasa, kemungkinan besar menuju orbit elips mengelilingi matahari. Jika bumi tidak menabrak Saturnus dalam waktu terdekat, suatu hari, bulan bisa berpapasan dengan planet kita lagi. Sayangnya, reuni ini tidak akan berakhir baik. Tapi apa yang terjadi di sisi Saturnus? Saturnus adalah salah satu planet terbesar di tata surya, nomor 2 setelah Jupiter. Meski cincin yang mengelilingi planet ini sangat besar, ukurannya terbilang pipih. Tebalnya kurang dari 2 km. Meski begitu, cincin utamanya cukup besar untuk membentang dari bumi ke bulan. Tapi bagaimana planet ini mendapatkan perhiasan yang menajukan ini? Di luar tepi luar cincin utama A, B, dan C, ada sesuatu yang para astronom sebut sebagai cincin F. Selain usianya yang sudah beberapa juta tahun, cincin ini adalah yang paling aneh. Cincin yang terus bergeser ini terbentuk dari bahan es dan amat sangat rumit. Lekukan, putaran, dan gumpalan bahan yang lebih cerah membuatnya tampak seperti kepangan. Saturnus punya lebih dari 50 bulan yang telah dikonfirmasi. Dua di antaranya adalah Pandora dan Prometheus, mengapit cincin F di kedua sisi. Mereka bergerak di luar dan di dalam cincin ini, dan bertindak layaknya gembala. Mereka menggiring partikel es menjadi pita setebal 96 km. Tapi kenapa kedua bulan Saturnus ini melakukan tarian seperti ini? Belum ada yang tahu. Yang para ilmuwan tahu adalah saat cincin Saturnus berevolusi, materi es mengumpul dan membentuk Moonlight, atau bulan kecil. Beberapa di antaranya tumbuh dan berubah menjadi bulan terbesar di Saturnus. Tapi dua di antaranya bertabrakan. Begitulah cincin Misterius F muncul. Jika bulan kecil hanya terdiri dari partikel es kecil, tabrakan luar angkasa hanya akan membentuk cincin tanpa ada sisa yang lain. Tapi bulan kecil ini memiliki bebatuan padat, yang tetap utuh dan berubah menjadi Pandora dan Prometheus. Kita belum punya bukti bahwa Saturnus pernah bertabrakan dengan objek angkasa besar lain. Bumi kita mungkin yang pertama. Tapi sebelum menabrak planet itu, kita harus melewati cincinnya, termasuk cincin F. Dan tidak, planet kita tidak akan menerobos dengan mudah begitu saja. Cincin Saturnus terbuat dari partikel-partikel kecil. Gravitasi bumi akan menarik beberapa di antaranya keluar dari orbit setelah kita lumayan dekat. Ini akan menghasilkan rangkaian panjang batu yang akan mencapai planet kita. Dan nanti, saat kita melesak masuk, awan partikel es akan terseret di belakang bumi. Tapi ini tidak akan cukup kuat untuk menghilangkan cincin Saturnus sepenuhnya. Cincin ini akan terus mengitari planetnya, tapi orbitnya akan berubah dan menjadi lebih memanjang. Pita bebatuan yang indah pun akan hilang. Seiring waktu, cincin-cincin itu mungkin bisa terbentuk lagi. Tapi, bumi tidak akan memberi kesempatan seperti itu. Tabrakan dengan planet kita tetap akan membuat Saturnus terluka. Jika masih ada kemungkinan untuk mengintip ke langit, orang-orang bisa melihat cincinnya hilang satu per satu, tapi tidak lama. Dalam waktu singkat, bungkahan batu terbesar akan mulai menghantam permukaan planet kita, menyelimuti tanah bumi yang tak berpenghuni dengan kawah-kawah. Dalam skenario terburuk, bumi bahkan mungkin bertabrakan dengan salah satu dari sekian banyak bulan Saturnus. Tapi mari bayangkan, kita berhasil melewati area ini dalam keadaan utuh. Dan sekarang planet kita sangat dekat dengan Saturnus. Raksasa gas mungkin tanpa kopong. Tapi bumi tidak mungkin bisa terbang menembus bola gas besar ini sampai ke sisi lain. Gravitasilah yang menyatukan semua gas ini. Gaya gravitasi itulah juga yang akan membuat planet kita bergerak makin cepat. Makin dekat, bumi ke objek antariksa yang jauh lebih besar, makin kuat tarikannya. Ini akan menyebabkan garis patahan di bumi terbelah sekaligus yang harus memicu letusan gunung berapi yang berasyat di seluruh dunia. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat besar, planet kita akan menabrak Saturnus. Atmosfer bumi akan terkompresi, menyebabkan kenaikan suhu yang dramatis dan cepat. Dan dalam waktu singkat, udara akan terbakar. Para ilmuwan mengklaim bahwa inti Saturnus padat, terdiri dari besi dan nikel, dan dikelilingi oleh lapisan berbatu. Tapi kita tidak akan pernah sampai ke sana. Bumi akan terbakar di atmosfer planet yang lebih besar ini setelah benar-benar terkoyak. Dunia biru-hijau kita yang indah akan berubah menjadi miliaran triliun ton bebatuan yang menguap. Malangnya, mungkin bumi akan menjadi cincin Saturnus baru, menggantikan cincin yang dirusaknya. Kedengarannya memang seram. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan bumi dari Saturnus. Tapi itu hanya andai-andai yang berujung buruk. Jadi, sebelum perlu melakukan upaya seberat itu, mari selamatkan bumi dari ancaman yang sudah di depan mata. Misalnya, perubahan iklim. Wow, hari besar yang dinantikan pun tiba. Tim membuat lubang pemecah rekor akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka hari ini. Para penonton dari seluruh penjuru dunia telah berkumpul hanya untuk menyaksikan lubang bor terbesar di dunia. Dan bahkan panitia dari rekor dunia Guinness sangat tercengang. Lubang itu berdiameter lebih dari 1.600 km dan dalamnya hampir menyentuh inti bumi. Tak seorang pun pernah mencapai kedalaman ini sebelumnya. Tapi tunggu, apa yang terjadi? Satu persatu orang di sekitar arena tiba-tiba mulai pingsan. Semakin banyak penonton jatuh, tak sadarkan diri. Wajah mereka pucat. Apakah penggalian ini mengenai kantung gas berbahaya? Oh, tidak. Kami baru saja mendapat pesan dari seluruh dunia bahwa orang-orang mulai berjatuhan tepat di tempat mereka berdiri. Apa gerangan yang sedang terjadi? Jadi itulah yang akan terjadi jika kamu menggali lubang cukup dalam dan luas sehingga bisa menampung seluruh atmosfer di dalamnya. Yuk, kita cari tahu. Lapisan atmosfer mencapai ketinggian yang luar biasa. Semakin tinggi, semakin tipis udaranya. Misalnya, di atas permukaan tanah, kamu bisa bernapas dengan bebas. Sedangkan di puncak gunung Everest, kamu tak akan bisa bertahan lama tanpa pelatihan yang memadai sebelumnya. Udara di puncak gunung jauh lebih tipis sehingga hawa di sana jauh lebih dingin dan orang lebih susah bernapas. Jika naik lebih tinggi lagi, katakanlah pada ketinggian jelajah pesawat, mungkin kamu tidak bisa bernapas sama sekali. Itu sebabnya mereka menyediakan masker oksigen dalam pesawat. Jika tekanan dalam pesawat berkurang drastis, udara dari luar akan menyerbu masuk. Dan karena kandungan oksigennya terlalu sedikit untuk paru-parumu, ada kemungkinan kamu akan segera jatuh pingsan. Tetapi, itu bukan berarti atmosfer kita berakhir pada ketinggian ini. Faktanya, rentang atmosfer lebih jauh dari itu dan sebagian ilmuwan percaya bahwa jaraknya bisa sejauh jarak dari bumi ke bulan dan bahkan lebih jauh lagi. Molekul oksigen dari atmosfer bumi dapat ditemukan dalam jarak yang sangat jauh, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit sehingga kamu takkan dapat menggunakannya untuk bernapas. Dan rentang terjauh atmosfer adalah hampir setinggi 2 kali jarak bumi ke bulan tapi itu pun hanya berupa titik kecil hidrogen. Nah, seandainya kita bisa memanfaatkan semua volume ini menjadi gelembung kecil yang membungkus planet kita, maka ketinggiannya hanya akan mencapai 10 km di atas tanah. Kira-kira sama dengan ketinggian jelajah pesawat komersil. Lebih tinggi dari itu, terdapat ruang hampa di mana tidak ada pesawat yang bisa melaluinya. Kemudian, mari kita masukkan seluruh masa udara ini ke dalam lubang di tanah. Sebagai permulaan, seluruh volume dari gelembung yang agak tipis ini hanya cukup untuk mengisi kubus dengan panjang 1.600 km. Ini hanya sedikit lebih kecil dari inti bumi dan panjang kubus ini sama dengan kira-kira sepertiga jarak dari bagian timur ke bagian barat Amerika Serikat. Masalah serius pertama pun muncul. Tidak seorang pun pernah menggali lubang sedalam itu. Juga selebar itu dalam hal ini. Lubang buatan manusia paling dalam di dunia adalah kola super deep borehole dan kedalamannya hanya 12 km. Pengeborannya sendiri terhenti karena adanya suhu tinggi yang tak terduga. Tapi, mengebor dan menggali adalah dua hal yang berbeda. Diameter lubang kola hanya 23 cm. Sedangkan yang kita butuhkan adalah menggali lubang super besar di tanah untuk diisi udara. Namun, tetap saja. Pada kedalaman yang sama, kita akan menghadapi suhu setinggi 180 derajat Celcius dan makin dalam suhunya pun makin tinggi. Inti bumi berada kurang lebih di kedalaman 3.000 km. Jadi, untuk menggali kubus tadi, kita harus mencapai kedalaman lebih dari setengah jarak menuju pusat planet ini dan di mana suhunya hampir setinggi suhu di permukaan matahari. Itu belum termasuk pertimbangan waktu yang kita butuhkan untuk menggali sedalam itu. Namun, mari berandai-andai kita punya peralatan yang tahan terhadap suhu sepanas itu. Ketika kita menggali lebih dalam, udara mengisi lubang ini dan pelan-pelan meninggalkan atmosfer. Dan saat udara masuk lebih dalam, tekanannya juga bertambah, membuatnya lebih irit tempat. Akhirnya, dengan semua beban dari atas tadi, kita bahkan tidak butuh lubang sedalam itu lagi, kan? Tidak. Suhu tinggi di dalam bumi membuat udara lebih renggang untuk mengimbangi tekanannya. Jika batuan di sekelilingnya cukup panas, ini akan membuat udara memuai sampai ke titik tertentu di mana ia akan menempati ruang yang sama seperti di permukaan tanah. Dan jika suhunya lebih tinggi lagi, maka udara akan menempati ruang yang lebih luas dari yang sudah kita perhitungkan. Tetapi, kami para penggali tidak gentar. Eksperimen berlanjut, lubang berbentuk kubus sedalam 1.600 km selesai digali, mencapai kerak dan mantel bumi, serta hampir menyentuh inti bumi yang cair. Udara pun memuai karena panas, sehingga membutuhkan lebih banyak ruang. Itu sebabnya, kami mulai menggali ke samping di bagian bawah lubang untuk mengimbangi pemuaian udara. Rongga tambahan ini digali memanjang sejauh lebih dari 6.400 km. kira-kira sama panjangnya dengan radius planet kita. Akhirnya, udara mengalir turun, meninggalkan atmosfer dan mengisi bagian dalam bumi. Namun, udara tidak bisa diam begitu saja. Sebagian udara masih ada di permukaan bumi dan semua orang masih bisa bernafas. Meskipun, jadi jauh lebih sulit. Ternyata, untuk mengisi lubang itu dengan udara, kita harus menggali begitu dalam sehingga bumi bisa hancur begitu saja sebelum kita selesai menggali. Sekarang saja, lubang besar yang kita buat telah mengubah pusat masa planet ini sehingga rotasi dan revolusi bumi mengelilingi matahari jauh lebih lambat dan pergerakannya jadi aneh. Alih-alih memindahkan seluruh udara dari atmosfer ke dalam lubang, kita justru menyebabkan bencana yang akan jauh lebih cepat menghancurkan planet kita daripada sekedar berkurangnya udara untuk bernapas. Oke, ayo kita kilas balik. Kita tidak bisa menggali lubang di tanah karena udara tidak akan mengisinya begitu saja. Salah-salah planet kita lah yang akan hancur. Dan kemungkinan kita tak akan bisa menggali dasar lautan sebab lubangnya akan terisi air sehingga tidak ada tempat untuk udara. Belum lagi dengan semua air yang akan mengalir menuju lapisan bumi yang panas yang akan menyebabkan bencana yang akan kamu taulah meledakan dunia jadi berkeping-keping. Jika begitu banyak air dingin mencapai kedalaman planet yang sangat panas magma panas di dalam bumi akan mulai melepaskan gas-gas beracun ke atmosfer menyebabkan semua kehidupan yang ada di permukaan bumi mati lemas. Ya ampun. Jadi satu-satunya peluang untuk mengisi lubang yang kita buat adalah dengan memampatkan udara yang berbentuk cair ke dalamnya. hampir mirip dengan perlengkapan scuba tangki oksigennya diisi dengan udara yang dimampatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyelam bernapas dalam waktu lama hanya dengan menggunakan tabung kecil. Nah kita bisa mengisi beberapa ratus ribu tangki seperti itu dengan udara dari atmosfer yang dimampatkan dan memasukkan semua tangki itu ke dalam lubang yang telah kita gali. Tinggi tumpukannya hanya akan mencapai beberapa ratus kilometer jadi secara teknis ini mungkin dilakukan atau kita bisa membuat sebuah tangki yang amat sangat besar khusus untuk ini memompatkan semua udara dari atmosfer ke dalamnya memompatkannya sebaik mungkin lalu memasukkannya ke dalam lubang. Selamat! Misi selesai! Kita berhasil menggali lubang yang cukup dalam dan lebar sehingga semua udara di sekeliling bumi masuk ke dalamnya. Yang terjadi berikutnya adalah semua makhluk hidup di planet ini akan berhenti bernapas. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroba aerob tidak dapat hidup tanpa oksigen. Jadi, semua orang dan semua makhluk akan lenyap seluruhnya. Lalu, tidak ada oksigen artinya tidak ada lapisan ozon. Tidak adanya ozon sebagai hambatan alami membuat planet ini sangat rentan terhadap radiasi matahari dan sinar kosmik. Sinar matahari berhenti menghangatkan bumi dan sebagai gantinya mulai menghanguskannya. Permukaan planet bumi dengan cepat menjadi gurun gersang yang dibombardir oleh panas dan sinar ultraviolet. Belum lagi aktivitas tektonik pun bermunculan. Dengan suhu di luar yang melonjak naik, gunung-gunung berapi di seluruh dunia mulai meletus menjadikannya masa lava panas yang berputar. Lautan pun mendidih dan menguap bercampur dengan gas beracun membentuk selimut awan hitam yang tebal. Abu dan asam jatuh dari langit menutupi bumi yang sudah carut-marut dan akhirnya planet kita yang semula berwarna biru dan hijau berubah menjadi kembaran planet Venus tempat super panas di mana tidak mungkin ada kehidupan. Nah, ini bukan ide yang bagus kan? Jadi tolong jangan lakukan di rumah ya. Kamu ingin melihat lubang yang super besar? Coba kunjungi Grand Canyon saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!